Di depan Zhang Fan dan pria kurus seperti monyet, sebuah toko kecil yang tidak mencolok perlahan menutup pintunya. Di pintu toko yang setengah tertutup, dua kata merah besar dalam cinabar menarik perhatian. Transfer. Rasanya seperti bertemu bantal saat tertidur. Senyum muncul di wajah Zhang Fan. Dia berbalik dan bertanya, pria kurus seperti monyet, apakah kamu tahu detail toko ini? Lelaki kurus mirip monyet itu meliriknya, dan tanpa ragu sedikitpun, dia langsung berkata, ya senior, tidak. Bos, pemilik toko ini adalah orang luar. Dia terutama membeli monster core. Saya mendengar bahwa dia memiliki banyak koneksi di Kinzou dan memiliki hubungan dengan beberapa toko besar. Pemilik toko ini sangat pandai berbisnis. Dia juga orang yang sangat baik. Di bawah manajemennya, bisnis ini sangat makmur dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dalam beberapa tahun terakhir. Pria kurus seperti monyet itu tidak perlu menyelesaikan sisa kalimatnya. Jelas, ini adalah toko yang mengandalkan koneksi di Kinzou. Meskipun harga monster kores telah turun banyak dibandingkan beberapa tahun yang lalu, toko itu memiliki masalah dengan penjualannya, sehingga harus tutup. Masalah di Kinzou tidak dapat diselesaikan dalam 100 tahun. Bagaimana toko ini bisa bertahan selama 100 tahun? Selain tutup, tidak ada jalan lain. Zhang Fan tidak peduli apakah pemilik toko itu punya cara lain atau tidak. Saat ini, ia hanya tahu bahwa tidak perlu lagi membuang-buang tenaga untuk tokonya. Tidak ada yang lebih berguna daripada sumber daya yang sudah jadi. Dia melangkah keluar lalu masuk dengan kepala tegak. Ketika memasuki toko, ia melihat jendela-jendelanya cerah dan meja-mejanya bersih. Hanya ada beberapa pot tanaman yang menghiasi toko, tetapi itu memberi orang-orang perasaan yang menyegarkan. Berada di dalam toko, rasanya seperti berjalan-jalan di rumput hijau. Ada suasana yang segar dan alami, membuat orang-orang merasa nyaman dan menghilangkan kekhawatiran mereka. Zhang Fan mengamati toko itu dan tak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Penjaga toko ini memang, seperti dikatakan lelaki kurus mirip monyet itu, seorang pekerja yang baik. Lagi pula, mengetahui bahwa tokonya akan dipindahkan dan tidak ada bisnis, tetapi dia tetap mengatur semuanya dengan cara yang menyegarkan, jelaslah bahwa dia benar-benar orang yang memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap tokonya. Di depan toko, di balik kon tertua, seorang lelaki tua berusia 60-an sedang merapikan sesuatu dengan tertib. Kultivasi pria itu lumayan, sekitar puncak alam kondensasiki. Merasa ada seseorang yang masuk, dia perlahan meletakkan barang-barang di tangannya dan mengangkat kepalanya. Begitu dia menoleh, wajahnya yang keriput langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas bahwa dengan kultivasinya, dia hanya bisa merasakan keberadaan monyet kurus. Senior, mohon maaf atas kekasaran saya. Seperti yang diharapkan dari pemilik toko tua itu, dia bahkan tidak menunda sedikitpun dan segera keluar dari balik meja kasir. Dia membungkuk dan memberi salam sekaligus, wajah tuanya tersenyum seperti bunga kerisan. Tidak ada yang perlu dikritik. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Pena tua, apakah Anda ingin memindahkan toko? Tepat sekali, kata lelaki tua itu dengan penuh penyesalan, pemiliknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi dia memintaku untuk menjual toko ini. Toko yang bagus sekali, sudah berdiri lebih dari 200 tahun. Sayang sekali. Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana dengan pemindahan toko? Saya bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Senior, apakah Anda ingin membeli toko ini? Tidak buruk. Zhang Fan menganggup pelan dan berkata, Pena tua, apakah Anda ingin terus mengelola toko? Benarkah? Benarkah? Mendengar hal itu, lelaki tua itu menjadi sangat gembira hingga janggutnya mulai bergetar. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Secara umum, toko yang baru dibuka akan mendatangkan beberapa orang dari toko lama, keluarga, atau kenalan. Mereka jarang menggunakan orang asli, dan untuk pemilik toko, itu bahkan lebih jarang lagi. Toko saya baru saja dibuka, dan saya butuh seorang veteran seperti Anda untuk mengelolanya. Saya akan menggandakan gaji Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti penjualan. Anda hanya perlu mengelola toko dengan baik. Bagaimana menurutmu, Tetua? Bagus, Bagus, Bagus. Pena tua, Oh, tidak, Bos, saya akan mendengarkan Anda. Lelaki tua malang itu telah bekerja di toko ini sepanjang hidupnya, dari seorang pelayan hingga penjaga toko. Begitu ia kehilangan nafkahnya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun pemilik aslinya berjanji untuk mengizinkannya kembali untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, ia tidak tega berpisah dengan toko yang telah ia jaga sepanjang hidupnya ini. Bagus, harga toko tidak menjadi masalah. Tapi kita perlu mengganti namanya. Kita sebut saja, Beng Sian Hall. Begitu Zhang Fan menyelesaikan perkataannya, suara ku tahu terdengar dalam benaknya. Wah, kamu tidak tahu cara memberi nama pada suatu barang. Kenapa kamu memberi nama yang sama pada setiap toko? Mendengar ini, rasa kehilangan, nostalgia, dan harapan melintas di wajah Zhang Fan. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada tetuaku melalui telepati, Tetuaku, jika saya tidak menggunakan nama ini, bagaimana orang akan tahu bahwa saya, Zhang Fan, juga telah datang ke dunia kultivasi di luar negeri? Siapa yang ingin kamu kenal? Pendeta tahu ku tersadar sebelum menyelesaikan kata-katanya. Dia menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Semuanya sudah beres. Si penjaga toko dan si lelaki kurus seperti monyet akan mengurus hal-hal sepele lainnya, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Pokoknya, selama dia bisa mengendalikan penjualan, hal-hal lain tidak penting. Dia bisa mengabaikannya saja. Masalah penjualan bahkan lebih mudah ditangani. Dengan piring semesta di tangan, pasar yang besar bagaikan bayi yang menangis minta makan. Tidak peduli apapun, tidak akan ada yang bisa mengisinya. Senyum perlahan muncul di wajah Limu. Sekarang hanya ada satu hal yang tersisa. Ketika pertama kali membuka toko di kota Zhongshuan, Zhang Fan menggunakan banyak metode publisitas. Sekarang setelah dia memulai dari awal, tidak akan ada pengecualian. Di dunia budidaya, para manajer lebih memperhatikan warisan, sejarah, dan skala. Mereka percaya bahwa anggur yang baik tidak memerlukan lorong gelap. Zhang Fan berbeda. Setelah mengalami persaingan di dunia bisnis modern, ia tahu bahwa selain kekuatan pribadi, tidak ada yang lebih penting daripada publisitas. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan bertanya, pemilik toko, lelaki kurus seperti monyet, apakah kamu tahu di mana ada monster tingkat lima di dekat sini? Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, lebih baik yang pertahanannya kuat. Monster tingkat lima kira-kira setara dengan esensi pembawa Grandmaster yang tidak menggunakan harta apapun. Bagi sebagian besar kultifator, itu sudah tidak dapat dicapai. Mereka tahu bahwa itu adalah monster kuat yang dapat memburu sekelompok besar monster. Namun, di dunia monster, mereka jauh dari kata berperingkat. Setidaknya, mereka belum sepenuhnya berkembang dan secerdas manusia. Monster-monster semacam ini hanya bisa dianggap biasa saja. Mustahil bagi mereka untuk bisa menyerang dan bertahan dengan baik. Pertahanan yang kuat berarti serangan yang lemah, yang mana sangat cocok untuk dihadapi oleh Zhang Fan. Bos, apakah Anda sedang memikirkan? Wajah lelaki kurus seperti monyet itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi khawatir. Ia akhirnya mengerti bahwa orang kaya di depannya ini jelas ingin mempekerjakannya sejak lama. Terlebih lagi, ia telah melihat sikap orang kaya itu yang mengesankan. Mampu mengikuti orang seperti itu tidak diragukan lagi seperti mencapai langit dalam satu lompatan. Ia diam-diam senang di dalam hatinya ketika ia tiba-tiba mendengar bahwa orang kaya itu menanyakan tentang binatang iblis tingkat lima. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika terjadi kecelakaan, bukankah mimpiku akan menjadi gelembung? Pria kurus mirip monyet itu masih mengerutkan kening, berpikir keras tentang cara membujuknya. Dia melihat Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ku percaya. Selama informasimu benar, tidak akan ada bahaya. Meskipun nadanya agak tidak sabar, Zhang Fan mulai mengagumi pria kurus seperti monyet itu. Awalnya, ia mempekerjakan penjaga toko tua dan lelaki kurus seperti monyet karena mereka mengenal tempat ini dan koneksi mereka. Keduanya sangat mengenal kalangan atas dan memiliki banyak pelanggan. Yang satunya memiliki koneksi yang baik di kalangan bawah dan seringkali berguna. Melihat lelaki kurus seperti monyet ini sekarang, dia tampak cukup setia. Tentu saja, ada beberapa faktor yang menyangkut masa depannya sendiri, tetapi berapa banyak orang di dunia ini yang bisa begitu murni. Dia tidak peduli dengan hatinya. Penjaga toko itu tidak berusaha membujuknya seperti lelaki kurus seperti monyet itu. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan ragu, Bos, lelaki tua ini tahu tempat di mana terdapat monster tingkat 5 dengan pertahanan yang sangat kuat. Oh, di mana itu? Monster jenis apa itu? Ketertarikan Zhang Fan pun muncul. Lelaki tua ini memang luar biasa. Dalam waktu yang singkat, ia mampu menemukan informasi yang dibutuhkannya. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di tempat ini. Terumbu karang pulau hitam, setan batu karang. Terumbu karang pulau hitam. Zhang Fan mengerutkan kening. Dia pernah mendengar nama ini belum lama ini. Dalam perjalanan ke sini, lelaki tua dari yayasan itu mengatakan bahwa ada pasar di sana. Apakah ada pasar di sana? Lagi pula, lelaki tua pendiri yayasan itu tidak bisa diandalkan seperti kedua bawahan yang mengandalkannya untuk mencari nafkah, jadi Zhang Fan menegaskannya sekali lagi. Ya, bos, ada pasar di sana, tapi... Penjaga toko itu baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika lelaki kurus mirip monyet itu buru-buru menyela, tapi orang luar tidak bisa masuk ke pasar itu. Anda harus mendapat undangan dari salah satu anggotanya atau pelanggan tetap. Seolah merasakan ancaman pemilik toko, pria kurus seperti monyet itu tiba-tiba menjadi sangat antusias. Jadi seperti itu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkannya. Bagaimanapun, dia tidak harus pergi, jadi dia tidak menganggapnya serius. Ekspresinya tidak berubah, namun dia diam-diam berkata dalam hati, Penatuaku, apakah ada masalah dengan setan batu karang itu? Tidak, orang tua ini tidak jahat. Dia memiliki pengetahuan dan pilihan yang tepat. Pertahanan iblis batu karang sangat kuat, tetapi serangannya sangat lemah. Tidak mudah menemukannya saat bersembunyi, jadi sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi nak, kenapa kau mencari masalah dengan monster tingkat kelima? Penatuaku memberikan penjelasan singkat dan langsung mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Zhang Fan tersenyum dan mengirimkan suaranya kepadanya. Tidakkah kau akan mengetahuinya nanti? Biarkan junior ini membuatmu penasaran. Bos, apakah kamu akan mencari masalah dengan setan batu karang? Tria kurus seperti monyet itu menahannya cukup lama. Melihat Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa, dia akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya. Benar sekali, aku punya kegunaanku sendiri. Lelaki kurus mirip monyet itu ingin bicara, tetapi ia merasa lengan bajunya ditarik. Ia mendongak kaget dan melihat tangan tua kurus itu menarik tangannya. Itu penjaga toko. Meskipun diam-diam dia ingin bersaing dengan pemilik toko, dia tetap mengagumi lelaki tua ini. Setelah diingatkan, dia memaksakan diri menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Gerakan kecil penjaga toko itu tentu saja tidak luput dari pandangan Zhang Fan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis dan menanyakan lokasi Black Island Rift sebelum melayang pergi. Hanya sebuah kalimat yang terdengar dari kejauhan. Dalam tiga hari, balai bengsian akan dibuka untuk umum. Persiapkan diri kalian dan tunggu ke pulanganku. Suaranya masih terdengar, tetapi sosoknya telah menghilang. 362. Tiga hari lagi, balai bengsian akan dibuka untuk umum. Besiaplah dan tunggu ke pulanganku. Suara itu masih terngiang di telinga mereka, tetapi sosok Zhang Fan sudah menghilang dari toko. Hanya lelaki kurus mirip monyet dan pemilik toko yang saling menatap dengan cemas, menggaruk-garuk kepala. Setelah beberapa saat, lelaki kurus seperti monyet itu tiba-tiba bertanya, penjaga toko, mengapa Anda menghentikan saya tadi? Bos jelas akan memburu monster tingkat kelima. Itu. Dia tiba-tiba terdiam. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu kekuatan Zhang Fan. Dia tidak tahu apakah akan berbahaya baginya untuk memburu monster tingkat lima atau tidak. Reaksi sebelumnya hanyalah insting. Di mata seorang kultifator tingkat rendah seperti dia, bahkan monster tingkat dua adalah eksistensi yang tak terkalahkan, apalagi monster tingkat lima. Tentu saja, ketika dia mendengar nama monster tingkat lima, dia secara tidak sadar menentangnya. Sementara lelaki kurus mirip monyet itu terdiam, pemilik toko tua itu perlahan merapikan sekelilingnya. Ia mengambil kain lap dari suatu tempat dan dengan hati-hati mengelap meja dapur. Tindakan yang sama dilakukan sekarang, tetapi jelas dilakukan dengan lebih bersemangat daripada beberapa saat yang lalu. Seluruh tubuhnya tampak 12 tahun lebih muda. Sambil membersihkan meja, dia berkata, pria kurus kering seperti monyet, penampilanmu tadi tidak buruk. Bos pasti akan puas denganmu. Hah. Lelaki kurus mirip monyet itu terkejut. Ia tidak menyangka lelaki tua itu akan mengatakan hal ini. Lalu mengapa ia? Namun, seseorang harus tahu kapan harus berhenti. Orang tua ini tidak begitu jelas tentang temperamen tuannya, tetapi orang dengan kultifasi dan kekayaan yang begitu tinggi di usia yang begitu mudah jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia pasti memiliki harga dirinya sendiri dan tidak akan membiarkan kami, para pelayan, ikut campur dalam masalah yang telah diputuskannya. Jika aku tidak tahu sopan santun dan mencoba ikut campur, aku takut. Orang tua itu tidak melanjutkan, namun lelaki kurus seperti monyet itu mengerti. Ada baiknya untuk mengatakan beberapa patah kata untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Namun jika dia mengganggu dan mencoba memengaruhi keputusan, maka reaksi bosnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Melihat sosok lelaki tua yang sibuk itu, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Meskipun dia sudah bergaul di jalanan selama bertahun-tahun, dibandingkan dengan pengalaman lelaki tua itu, dia masih terlalu kurang pengalaman. Ria kurus mirip monyet itu menghela nafas dan segera melihat ke luar toko. Seolah-olah dia bisa melihat melalui kekosongan yang tak berujung, dia bisa melihat sosok Zhang Fan. Di wilayah laut di luar pulau Yisi, kurang dari 12 mil jauhnya, aliran cahaya merah menyala melesat di langit, mengaduk-aduk awan yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan suara siulan saat ia terbang lurus menuju tempat gelap gulita tempat langit dan air bertemu. Air laut di bawah cahaya yang mengalir itu masih berwarna biru sejauh lebih dari 100 mil, kontras dengan langit yang tak berawan. Namun, dalam jarak 100 mil, air laut itu tampak sangat berbeda. Gelap gulita, dengan bui putih dan ikan-ikan yang sesekali menghilang. Suasananya sunyi bagai air yang tergenang. Tentu saja ini bukan air yang tergenang. Pemandangan seperti ini hanya terjadi dalam radius 100 mil. Di luar itu, kemanapun arahnya, semuanya akan kembali normal. Di tengah keheningan yang mematikan ini, kegelapan tampak di mana-mana. Di langit yang cerah dan tak terbatas ini, seolah-olah kegelapan dapat menyerap semua cahaya matahari. Warnanya masih pekat. Terumbu karang pulau hitam. Melihat pemandangan di tengah, Zhang Fan tahu bahwa dia tidak datang ke tempat yang salah. Pulau-pulau dan terumbu karang hitam itu tersebar di mana-mana, padat dan tidak teratur. Tidak seorang pun tahu apakah itu hasil karya alam atau mahakarya seorang kultifator senior. Pendek kata, kemanapun ia memandangnya, itu sangat misterius dan luar biasa. Ini adalah tempat di mana petani lama yayasan dan pemilik toko menyebut pasar reruntuhan. Mereka berdua tidak memiliki banyak status di dunia kultifasi di dekatnya, jadi wajar saja, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kota reruntuhan seperti itu. Lagi pula, itu tidak terperinci. Zhang Fan memeriksanya berdasarkan rumor yang mereka ketahui, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak tahu di mana kota reruntuhan itu disembunyikan. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangan dan tidak lagi memperhatikannya. Bahkan jika dia menemukannya, apa yang bisa dia lakukan? Tanpa undangan dari pihak lain, bisakah dia memaksa masuk? Namun, usahanya kali ini tidak sia-sia. Meskipun dia tidak menemukan kota reruntuhan, dia memiliki pemahaman tertentu tentang situasi terumbu karang Pulau Hitam. Gugusan pulau dan terumbu hitam itu menempati area seluas tidak kurang dari 10 km. Di antaranya terdapat pulau dan terumbu hitam yang unik di area ini, serta berbagai jenis batu lainnya. Sekilas, sebenarnya ada warna-warna yang samar-samar terlihat dalam kegelapan, menambah sedikit vitalitas di udara. Beberapa batu memiliki warna merah samar yang memikat. Dari sudut yang berbeda, samar-samar terlihat kemegahan warna-warni. Batu-batu itu sangat indah, bagaikan permata. Batu-batu ini tidak hanya berada di atas permukaan air, tetapi dari ketinggian, batu-batu ini seperti bagian dari benua yang membentang. Hamparan luas kemegahan warna-warni menutupi dasar laut, mempesona dan tak berujung. Batu karang. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan sudah bertanya kepada pendetaku tentang batu-batu indah ini, jadi dia langsung mengenalinya. Tidak ada yang istimewa dari batu-batu ini. Paling-paling, batu-batu ini sedikit lebih keras. Batu-batu ini juga tidak takut dengan mantra dari lima elemen, dan batu-batu ini bukanlah material yang berharga. Ada banyak hal serupa di dunia kultivasi. Namun, mereka memiliki karakteristik khusus. Dengan kata lain, mereka sesuai dengan selera binatang iblis tertentu. Setan batu karang. Setan batu karang berukuran sedang dan suka memakan batu karang. Seiring berjalannya waktu, cangkang yang mirip dengan warna dan bentuk karang akan terbentuk di permukaan tubuh mereka. Justru dengan lapisan cangkang inilah iblis batu karang menjadi sangat merepotkan. Mereka telah berubah menjadi binatang iblis tingkat lima yang hanya sedikit orang yang mau menghadapinya. Bukan karena mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak takut pada mantra lima elemen, serangan jiwa, dan senjata tumpul. Mereka benar-benar seperti kacang tembaga yang tidak bisa dihancurkan atau dipukul hingga rata. Tidak ada tulang keras yang ingin dikunyah siapapun. Singkatnya, hampir semua serangan tidak akan menyebabkan kerusakan tambahan pada Corel Rock Demon. Hanya ada satu cara untuk menghancurkannya, yaitu dengan menghancurkan cangkang Corel Rock Demon dengan satu pukulan, dan langsung membunuh tubuh utama di dalamnya. Mengetahui itu mudah, tetapi melakukannya itu sulit. Hanya sedikit orang yang mampu melakukan ini. Sekalipun mereka memiliki kekuatan ofensif yang cukup, tidaklah mudah untuk menghadapi binatang iblis aneh ini. Jika mereka merasa ada yang salah, atau lawannya terlalu kuat, iblis batu karang tidak akan bertarung sampai mati. Sebaliknya, ia akan berbalik dan melarikan diri. Kebetulan saja cara kerjanya sangat aneh, dan pembudidaya biasa tidak akan mampu menghadapinya. Selama ia menyentuh batu karang manapun, ia akan langsung lenyap seolah tak memiliki substansi, dan akan sulit ditemukan lagi. Pertahanan yang kuat, tidak dapat ditembus, cepat melarikan diri, dan tidak dapat dilacak. Dengan karakteristik ini, Corel Rock Demons benar-benar bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Karena alasan inilah mereka dapat berkembang biak dengan damai di Black Island Rivers, tempat para pembudidaya sering datang dan pergi. Ini tempatnya. Zhang Fan menemukan sekelompok batu karang yang relatif besar dan mendarat. Dengan kemampuan iblis batu karang yang bersembunyi di antara bebatuan, mencoba menemukannya dengan akal sehat hanyalah angan-angan belaka. Ia tidak ingin menyanyiakan usahanya. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan benda seperti dupa dari tas kosmosnya dan menyalakannya di atas sepotong batu karang. Ini adalah jenis dupa khusus yang disebut dupa penarik roh. Dupa ini terbuat dari kelengjar murni yang hanya dimiliki oleh sejenis ikan berwarna-warni di dasar laut. Dupa ini memiliki efek memikat pada hampir semua binatang iblis, hanya saja kadarnya berbeda-beda. Bagi binatang iblis tingkat 5, pengaruh dupa penarik roh ini tidak begitu besar, tetapi iblis batu karang ini merupakan pengecualian. Makanan kesukaan mereka, selain batu karang, adalah ikan-ikan warna-warni yang sesekali berenang di dekatnya. Pada saat itu, iblis batu karang seringkali berolah raga dan menikmati makanan lezat tersebut. Setelah waktu yang tidak diketahui, dupa itu perlahan-lahan terbakar. Melihat kesabaran Zhang Fan hampir habis, dia berpikir apakah akan pindah tempat atau tidak ketika situasinya tiba-tiba berubah. Di sebelah kiri, batu karang besar tiba-tiba bergetar sedikit. Getaran ini sangat kecil sehingga bercampur dengan angin laut dan air laut yang terus berfluktuasi. Sangat sulit untuk mendeteksinya, tetapi Zhang Fan telah mengamati dengan saksama dan kebetulan melihatnya. Matanya tiba-tiba berbinar. Karena dia sudah menemukan targetnya, mengapa Zhang Fan bersikap sopan? Dalam sekejap, ia mulai bekerja, tangan kirinya menjentikan dupa untuk memadamkannya, agar terhindar dari kecelakaan. Tangan kanannya bergetar, dan garis api meledak, tiba-tiba membombardir batu karang yang bergetar. Ledakan. Raungan dahsyat bagaikan letusan gunung berapi bawah laut yang menggemparkan dan menimbulkan tsunami, langsung menggema di seluruh lautan. Suara ini tentu saja bukan disebabkan oleh garis api kecil, melainkan reaksi keras dari iblis batu karang yang diserang bukannya makan. Batu karang yang sangat besar, di permukaan laut, tingginya tidak lebih dari sebelas. Setelah menerima hantaman ini, bagian dasar laut itu seperti pulau yang tiba-tiba patah di akarnya, lalu mengapung seperti gunung es, memperlihatkan kemegahannya di permukaan laut. Dalam radius lebih dari sepuluh kaki, seolah-olah sebuah gunung runtuh dan tertindih. Gunung-gunung bergemuruh dan laut bergemuruh, langit runtuh dan bumi retak. Bongkahan batu karang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan jatuh ke laut seperti hujan, sekali lagi menimbulkan gelombang dahsyat. Di tempat Zhang Fan menyerang, batu karang yang awalnya seperti pulau mini telah lenyap, tergantikan oleh sesosok binatang raksasa yang ganas, meraung dan menyerbu. Binatang raksasa ini tampak seperti kepiting pertapa, dengan karapas tebal yang menutupi tubuhnya. Sekilas, tidak ada perbedaan antara binatang ini dan batu karang itu sendiri, tetapi setelah diamati lebih dekat, masih ada beberapa perbedaan. Setiap kali iblis batu karang meraung, lapisan-lapisan cahaya cemerlang mengalir di permukaan karapasnya, dan samar-samar ada zat seperti lendir yang menempel padanya. Ini adalah setan batu karang. Saat Zhang Fan melompat ke udara, dia menyaksikan binatang raksasa itu menyerangnya dengan penuh minat. Hanya dengan melihat karapasnya saja, dia tahu bahwa pertahanannya pasti sangat mengagumkan. Mengenai seberapa kuatnya, dia harus mengujinya untuk mengetahuinya. Hampir tanpa jeda sedikitpun, tepat saat Zhang Fan terbang, sebuah sambaran petir berwarna ungu menyambar, disertai suara gemuruh, tiba-tiba membombardir tubuh iblis batu karang. Kali ini, seakan-akan sebuah palu berat telah menghantam, dan dengan suara teredam, satu kecil dan satu besar, keduanya terpental. Oh, itu sungguh hebat. Zhang Fan dengan santai meraih pedang cakrawala ungu yang telah terlempar kembali, dan memujinya. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap mengaktifkan kekuatan harta karun ajaib itu. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Setan batu karang di bawah tampaknya tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, dia meraung dengan keras, semakin marah. Menarik. Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tidak bermaksud menyerang, dan jika memang begitu, dia tidak akan memilih monster yang membuat pusing seperti Corel Rock Demon. Sebelum senyumnya memudar, senyumnya langsung berubah menjadi ganas, dan dengan raungan panjang, lengan pembungkus surga. 363. Ombak mengamuk, batu-batu menembus langit, dan semburat warna emas kemerahan mewarnai awan. Raungan binatang iblis yang memekatkan telinga menembus awan. Suara gemuruh benda berat yang menerobos laut terdengar dari kejauhan. Dari kejauhan, langit tampak runtuh dan bumi terbelah di sudut Black Island Reef. Gemuruh terus berlanjut dalam waktu lama, dan ombak besar menyebar ke sekitarnya. Tidak perlu menyelidiki untuk mengetahui bahwa itu pasti seorang kultifator kuat yang sedang bertarung melawan binatang iblis. Tempat ini adalah Black Island Reef, yang meliputi area seluas 100 mil. Sumber dayanya sedikit dan energi spiritualnya langka. Bahkan binatang iblis yang cocok untuk diburu pun langka. Seharusnya tempat ini menjadi tempat para pembudidaya punah. Namun, ada pasar yang didirikan di sini. Meskipun hari ini bukan saatnya pasar dibuka, masih ada orang di sana. Tiba-tiba, karang hitam bergerak menjauh tanpa peringatan apapun, memperlihatkan pintu masuk gua yang dalam di dalamnya. Di dalam gua, cahaya biru menyala, dan sosok seorang pria paruh bayam muncul. Hem, itu dia. Setelah merasakannya sejenak, tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan bayangan pun tidak terlihat. Di langit, cahaya biru tiba-tiba muncul dan menembus udara. Nah, cepatlah. Ada yang datang, dia junior formasi inti. Suara tauku terdengar. Wajah Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Dalam jangkauan indera ketuhanannya, cahaya biru tiba-tiba muncul. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan energi spiritual di sekujur tubuhnya melonjak. Pikirannya berkomunikasi dengan kloningannya, dan dalam sekejap, ia meledak dengan kekuatan terbesar. Burung gagak emas menjerit panjang, dunia terbalik, dan angin serta hujan bergoyang. Di udara, iblis batu karang yang tengah meraum dan meronta, terus-menerus melampiaskan amarah dan ketakutannya, tiba-tiba berhenti, seakan-akan telah dipukul pingsan oleh tongkat, dan jatuh tak berdaya. Namun, dalam sekejap mata, gelombang kekuatan bangkit dari tubuhnya lagi. Cangkangnya dipenuhi cahaya, dan kepalanya terangkat tinggi, seolah-olah akan mengaum. Tepat pada saat ini, Big Sleaf membungkus langit. Ruang antara langit dan laut tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah seluruh dunia telah tersedot ke dalam lengan baju besar itu dalam sekejap. Sebelum iblis batu karang dapat mengaum, ia tidak lagi merasakan apapun. Dari sudut pandang orang luar, Zhang Fan hanya merentangkan lengan bajunya untuk menutupi semuanya. Ketika muncul lagi, tidak ada yang tersisa. Zhang Fan menghela nafas lega. Baru sekarang dia merasa rileks. Dia mengirim pesan kepada tetuaku, Tetuaku, sepertinya aku perlu membentuk inti tubuhku sesegera mungkin. Dia telah menggunakan langit dan bumi di lengan baju beberapa kali, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap binatang iblis tingkat lima ini. Jika dia tidak menggunakan seni spiritual manifestasi Dharma dengan sekuat tenaga dan melumpuhkannya sejenak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kemampuan ilahi yang luar biasa yang dapat menembus langit dan bumi telah dilemparkan olehnya dengan cara seperti itu. Untungnya, Dewa Agung Zen Yuan tidak ada di sini, jika tidak, dia akan memukul kepalanya dengan Leontine Giok. Karena kultivasinya tidak memadai, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, meminjam kekuatan klonnya hanyalah meminjamnya. Satu kesalahan selama eksekusi dapat berarti perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Apa terburu-buru? Nak, tunggu sampai toko dibuka dan banyak batu roh masuk ke akunmu. Kemasi barang-barangmu dan cari tempat untuk menyendiri selama satu atau dua dekade. Apa menurutmu kau tidak bisa membentuk inti dirimu saat itu? Suara tetuaku terdengar santai dan puas. Terutama saat ia menyebutkan pembentukan inti, rasanya seperti hal itu semudah makan. Ia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. Pada saat ini, cahaya biru sudah ada di depannya. Luar biasa. Cahaya biru itu tiba-tiba menghilang, menampakkan sosok seorang pria parubaya. Ia memasang ekspresi serius saat melihat ke tempat di mana iblis batu karang menghilang. Baru saja, dia tiba di waktu yang tepat. Dengan sekilas pandang, dia telah melihat kedua sisi pertempuran. Dia tidak asing dengan binatang iblis itu. Itu adalah iblis batu karang yang terkenal sulit dihadapi. Bukannya dia belum pernah berurusan dengan binatang iblis tingkat lima seperti ini sebelumnya. Namun, dengan kultivasi formasi inti tahap awal dan kurangnya harta sihir yang bagus, meskipun itu tidak berbahaya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Siapa yang mengira bahwa hal itu akan diurus dengan mudah? Pria parubaya itu tak percaya saat dia menatap Zhang Fan yang masih melayang di udara. Tingkat kultivasi tingkat dasar tidak dapat disembunyikan dari matanya. Namun, ini tidak membuatnya meremehkan Ling Xian. Kenyataannya ada di depan matanya. Jika dia cukup bodoh untuk melebih-lebihkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan mampu berkultivasi ke tingkat ini. Dalam sekejap, dia mendekat. Teman, saya salah satu diakin reruntuhan terumbu karang pulau hitam, Lan Feng. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Lan Feng tidak mendekat terlalu cepat. Saat dia mendekat, dia melihat Zhang Fan melipat lengan bajunya dan menoleh ke belakang. Junior Zhang Fan, suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Penatualan. Sekarang setelah debu meredah, Grandmaster yang telah menyelesaikan tugasnya ini tidak dapat lagi menimbulkan masalah. Dia menghela nafas lega, tetapi dia tidak merendahkannya. Grandmaster tingkat akhir ini, yang menyebut dirinya Lan Feng, tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Paling banter, ia berada di level yang sama dengan Chen Su. Namun, temperamennya luar biasa. Dia berbadan tinggi, berjenggot panjang, berkulit kemerahan, dan berkulit awet muda. Dengan sikapnya ini, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang yang abadi. Meskipun para kultivator tidak menilai buku dari sampulnya, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya dalam hati. Haha, sahabat Zhang, kita sebut saja satu sama lain sebagai teman. Tawa Lan Feng ceria dan nadanya tulus. Zhang Fan tersenyum tipis, tetapi tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia bertanya, saya ingin tahu apakah penatualan. Mendengar hal itu, Lan Feng berhenti mengelus jenggotnya dan berpikir dalam hati. Aku tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa aku merasa ada yang tidak beres dan mengira bahwa orang itu yang membuat masalah, jadi aku keluar untuk mengurusnya. Tiba-tiba, dia tertawa, teman, kamu sangat pandai, tetapi aku belum pernah mendengar tentangmu. Kamu pasti seorang kultivator yang baru saja tiba di sini, kan? Benar sekali, saya baru saja tiba di sini dan berencana untuk membuka toko di Pulau Yisi. Zhang Fan tidak menyangkalnya dan menjawab dengan jujur. Adapun mengapa dia ingin membuka toko dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi setan batu karang, dia tentu saja tidak menyebutkannya. Lan Feng tidak melanjutkan masalah itu. Dia hanya mengelus jenggotnya dan tersenyum, itu yang terbaik. Runtuhan terumbu karang Pulau Hitam kami selalu menyambut teman-teman dari seluruh dunia. Teman, jika Anda punya waktu, silakan datang dan temui kami. Setelah itu, dia membalikkan tangannya dan meletakkan token hitam yang tampak seperti besi hitam dan kayu cendana di tangannya. Dia kemudian menyerahkannya kepada Zhang Fan. Runtuhan terumbu karang Pulau Hitam dibuka setiap tiga tahun sekali. Jika waktunya tiba, saya harap Anda akan datang. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Lan Feng tersenyum misterius seolah-olah dia sangat yakin dengan hal-hal yang muncul di reruntuhan itu. Setelah menyerahkan token itu kepada Zhang Fan, dia menangkupkan tangannya dan melayang pergi. Saya, Lan, menyambut rekan Daois di kota reruntuhan. Suara itu datang dari jauh, tetapi cahaya biru telah menghilang ke dalam Black Island Rift. Zhang Fan menimbang token hitam di tangannya dan melihat ke arah di mana Lan Feng menghilang sambil berpikir keras. Reruntuhan. Dia sangat tertarik pada reruntuhan yang bisa bertahan di celah-celah tiga kekuatan utama ini. Namun, itu harus menunggu hingga dia mencapai tahap inti emas. Saat ini, Zhang Fan hanya ingin mengumpulkan hal-hal yang diperlukan secepatnya dan memadatkan inti emasnya. Mengenai undangan Lan Feng, mungkin akan memakan waktu 10 atau 20 tahun lagi. Senyum muncul di wajahnya, tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Dari awal hingga akhir, dia tidak melepaskan setan batu karang dari lengan kiankunnya. Dia hanya membawanya dan terbang ke arah Pulau Yisi. Tiga hari kemudian, sesuatu terjadi di Pulau Yisi yang membuat semua orang yang melihatnya membicarakannya dengan penuh minat. Beng Sian Tang, toko itu, dibuka. Ini bukan masalah besar. Meskipun ekonomi tidak berjalan baik akhir-akhir ini, masih ada banyak toko yang buka dan tutup setiap hari di Pulau Yisi yang besar. Itu benar-benar tidak mengejutkan. Yang benar-benar membuat semua orang tercengang dan membuat mereka terkenang nama toko itu dalam hati untuk waktu yang lama adalah apa yang terjadi pada hari pembukaannya. Dengan adanya kontak pemilik toko lama dan skinny monkey, ditambah dengan reputasi toko yang baik pada hari pembukaannya, memang menarik banyak orang untuk datang dan melihat. Kebanyakan dari mereka datang karena wajah lelaki tua itu. Jika mereka memiliki kepercayaan pada toko ini, itu akan menjadi omong kosong. Saat ini, toko-toko yang terutama menjual monster kor akan tutup bahkan di kota-kota besar Yisi, apalagi di tempat kecil ini. Meski mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, ekspresi mereka mengungkapkan segalanya. Tanpa diduga, dalam sekejap, pikiran mereka berubah 180 derajat. Tepat saat penjaga toko mengumumkan pembukaan toko, di tempat yang khusus disediakan di depan toko, terdengar suara ledakan keras. Ledakan. Seekor binatang iblis besar, panjangnya tidak kurang dari 10 zang, terlempar dari lantai dua aula bansian. Binatang itu mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan banyak kerikil berterbangan. Pada saat yang sama, binatang itu menciptakan hembusan angin kencang dan menarik perhatian semua orang. Setan Batu Karang. Di antara kerumunan, mereka yang melihatnya langsung berseru, jelas mengenali identitas monster ini. Mereka yang pernah mendengarnya tiba-tiba tercerahkan, dan mereka yang belum pernah mendengarnya segera bertanya kepada orang di sebelahnya. Tak lama kemudian, cara mereka memandang lantai dua berubah. Mereka yang diundang ke sini pada dasarnya adalah para kultifator. Kekuatan mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi mereka masih memiliki kemampuan untuk membedakan hidup dan mati monster. Setan Batu Karang di hadapan mereka ternyata masih hidup. Menangkap monster tingkat kelima hidup-hidup. Dan itu adalah Iblis Batu Karang, monster tingkat lima yang terkenal sulit dihadapi. Kekuatan pemilik Beng Sian Tang tiba-tiba meningkat tak terbatas di hati setiap orang. Setidaknya, dia adalah Grandmaster Formasi Inti. Semua orang dengan cepat mencapai konsensus. Tepat pada saat ini, suara yang jelas dan jauh turun dari lantai dua Beng Sian Tang. Hari ini adalah hari pembukaan toko yang penuh keberuntungan. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Mari kita bicarakan monster ini dan rekam momen besar ini. Begitu suara itu jatuh, suara gemuruh terdengar. Ribuan kaki pedangki keluar dari lantai dua, mengembun menjadi satu garis, dan menghantam ke bawah. Ledakan. Bumi bergetar dan cahayanya memudar. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di karapas Iblis Batu Karang. Harta Karun Ajaib. Tiba-tiba muncul sebuah pedang umu kecil. Meskipun tidak terlihat jelas, aura ganas yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Harta Karun Ajaib. Semua orang segera memastikan identitas pemilik barunya. Jika Iblis Batu Karang ini normal, serangan pedang langit umu tentu saja tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Sayangnya, saat ini ia tidak sadarkan diri dan pikirannya tersihir, sehingga ia tidak bisa menggunakan kemampuan sihir pertahanannya. Tentu saja, ia tidak bisa menahan serangan Harta Karun Sihir yang telah dikumpulkan Sang Fan sejak lama. Ia langsung mati, tidak bisa bangun bahkan di saat-saat terakhir. Bangkit. Inti monster yang tampak seperti batu koral, bersinar dengan sembilan warna di bawah sinar matahari, perlahan terbang keluar dari lubang. Inti monster peringkat kelima. 364. Inti Yao tingkat kelima. Meskipun mereka sudah tahu bahwa monster karang merupakan binatang Yao tingkat kelima, ketika inti Yao benar-benar muncul di hadapan semua orang, kerumunan orang tak kuasa menahan diri untuk tidak bergerak. Pulau Yisi bukanlah tempat yang makmur untuk berdagang. Bagaimanapun, tempat itu adalah tempat yang hidup di celah-celah. Kekuatan sejati tidak akan datang ke tempat ini. Apa itu inti Yao tingkat kelima? Itu adalah bahan utama yang digunakan master formasi inti untuk menyempurnakan dan di tempat seperti pulau Yisi, itu sudah luar biasa jika muncul setahun sekali, apalagi dikeluarkan saat itu juga. Di udara, seolah-olah ada tangan takasat mata yang memegang inti Yao yang bening, hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Skinny monkey yang sudah siap, segera mengeluarkan nampan ungu emas dan membawa Yao kor. Ia kemudian mengambil sebotol anggur dan melemparkan Yao kor ke dalamnya. Celepuk. Suara lembut terdengar, menegang. Ekspresi penyesalan muncul di wajah mereka pada saat yang sama. Saat inti Yao masuk ke dalam toples, aroma anggur yang kuat tercium di udara dan memenuhi seluruh jalan. Aroma itu terus menyebar, membuat siapapun yang menciumnya merasa mabuk. Anggur dalam toples itu cukup terkenal di luar negeri dan dijuluki Anggur Ramuan Obat. Nama ini sangat lugas dan langsung menunjukkan keistimewaannya. Keistimewaan anggur ini adalah dapat melelehkan inti Yao ke dalamnya. Semakin kuat kekuatan spiritual inti Yao, semakin kuat aromanya. Anggur roh jenis ini secara alami membantu kultivasi, tetapi sedikit bantuan ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inti binatang yang dimasukkan ke dalamnya. Itu adalah inti binatang tingkat 5. Semua orang tahu betul alasan mengapa Balai Bansian melakukan ini. Agaknya, mereka ingin menggunakan anggur pelarut roh ini untuk berbagi inti Yao tingkat 5 dengan semua orang. Saat mereka diam-diam menantikannya, kata-kata, kaya dan sombong, muncul di benak semua orang. Untuk dapat merendam inti Yao tingkat kelima yang langka dalam anggur, hanya orang-orang terkaya di dunia yang mampu melakukannya. Tepat saat semua orang berseru, cangkir berisi anggur ramuan spiritual telah diletakkan di hadapan mereka. Orang yang membuka acara tersebut, Zhang Fan, tidak muncul di hadapan semua orang. Namun, citranya terukir dalam benak setiap orang melalui beberapa tindakan sok penting. Kuat, kaya dan misterius. Dengan adanya guru seperti itu, reputasi Balai Bansian tentu saja meningkat dan menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, bisnis utama Bansian Hall telah memicu tren baru. Kalau yang sebelumnya hanya pamer dan tidak bertahan lama, maka yang dikeluarkannya sekarang adalah yang asli. Pembelian inti Yao, ramuan roh, penjualan bahan pemurnian, dan alat sihir tanpa batas. Salah satu dari mereka cukup untuk membuat Pulau Yisi terkenal untuk sementara waktu. Dengan keduanya, tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka sangat populer. Jika Zhang Fan tidak menunjukkan kekuatannya, mungkin rekan-rekannya akan punya ide. Namun sekarang, mereka hanya bisa menonton dan meneteskan air liur secara diam-diam, tidak berani bertindak gegabuh. Menyinggung seorang master yang setidaknya berada di tahap pembentukan inti bukanlah hal yang lucu. Setidaknya, itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh para pedagang kecil di Pulau Yisi. Bisnis sedang berkembang pesat, dan ada gelombang orang datang dan pergi, saling berinteraksi satu sama lain. Hanya dalam waktu tiga bulan, toko Balai Bansian telah berkembang tujuh kali berturut-turut, menempati hampir separuh jalan. Hanya saja, saat itu tidak tampak begitu ramai. Tiga bulan. Sesekali si pemilik toko tua itu akan merangkat ke atas meja kasir dan memandang pemandangan yang ramai di hadapannya sambil tersenyum. Lebih dari 200 tahun dalam tiga bulan, bisnis ini hebat. Toko ini memiliki sejarah lebih dari 200 tahun di Pulau Yisi, dan dia telah mengalami hampir setengahnya, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ini. Bagi orang sepertinya, yang menganggap toko ini seperti rumahnya, tentu saja ini adalah kenikmatan yang paling tinggi. Tetapi, kekhawatiran tersembunyi telah menusuk hatinya seperti duri sejak lama. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia menggertakkan giginya, memerintahkan skinny monkey, dan langsung pergi ke lantai dua. Di sebuah ruangan tenang di lantai dua, aura samar dan berkabut menempel di dinding seperti perisai, mengisolasi semua kebisingan. Ruangan itu sunyi. Zhang Fan duduk bersila di atas bantal, memejamkan mata, bernapas teratur, tenggelam dalam kultifasinya. Meskipun dengan tingkat kultifasinya saat ini, ia dapat langsung memasuki tahap pembentukan inti, sebelum itu, lebih baik untuk mengkonsolidasikan fondasinya sebanyak mungkin. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, itu telah menjadi kebiasaan baginya. Tiba-tiba, Zhang Fan yang sedari tadi duduk tak bergerak bagaikan patung tanah liat, tiba-tiba membuka matanya, sedikit mengernyit, dan berkata pelan, masuk. Sebelum suaranya menghilang, sebuah lorong terbuka dalam kabut, dan sebuah pintu muncul di depannya. Pintunya terbuka, dan masuklah si penjaga toko tua. Bos, ini. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, lelaki tua itu tahu bahwa yang paling dibenci Zhang Fan adalah orang-orang yang mengganggunya saat ia berkultivasi, tetapi masalah ini sangat penting, jadi ia harus mengubah sikap waspadanya yang biasa. Melihat itu dia, raut wajah Zhang Fan pun menjadi tenang, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, pemilik toko, kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Bos, kita tidak bisa terus seperti ini. Melihat Zhang Fan tidak marah, pemilik toko akhirnya menghela napas lega, lalu dia berkata sambil mengerutkan kening, bagaimana kita bisa berbisnis jika kita tidak bisa masuk. Bos, tentang saluran penjualan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya. Dengan fondasi yang kita miliki saat ini, kita hanya bisa bertahan paling lama satu tahun lagi. Setelah satu tahun, papan nama kita akan hancur total. Alasan mengapa Balai Bengsian tetap beroperasi seperti sekarang adalah, pertama, karena ada orang-orang yang tidak memilikinya, dan kedua, karena telah berhasil membangun citra yang kaya dan mengesankan untuk tidak menolak siapapun. Jika runtuh dalam satu hari, tidak akan mudah untuk mengingatnya lagi. Ketika Zhang Fan datang ke sini, dia membawa serta pendapatan dari penjarahannya selama setengah tahun dari toko bawah tanah, tetapi dia tidak menyangka kalau itu hanya bisa bertahan selama satu tahun lagi. Namun, ini bukanlah hal yang aneh. Setiap hari, ia membeli ramuan dan pil yao, dan menghabiskan batu roh seperti air yang mengalir. Pendapatan dari penjualan bahan pemurnian dengan harga tinggi juga bertambah. Ketika bahan pemurnian tidak dapat memenuhi kebutuhan, itu akan menjadi kasus klasik yang menggerogoti gunung, dan gunung itu pasti akan runtuh. Jadi ini masalahnya. Zhang Fan mengangguk. Dengan senjata hebat di tangannya dan pasar yang tak terbatas di depannya, dia tidak terlalu mempedulikannya, dan hanya bertanya dengan acuh-ta'acuh bagaimana persediaan ramuan akhir-akhir ini. Awalnya, ia menggunakan ramuan obat mujarab yang dikumpulkan untuk memurnikan ramuannya sendiri, tetapi efisiensinya terlalu buruk untuk dilihat. Lagi pula, ia hanya seorang diri, dan jumlah ramuan obat mujarab yang dihasilkan mencapai puluhan setiap hari. Bagaimana ia bisa memurnikan semuanya sendiri? Selain itu, keahliannya dalam alkimia adalah kualitas. Kecepatan dan kuantitas bukanlah keahliannya. Pada akhirnya, ia membiarkan pemilik toko mempercayakan para alkemis untuk memurnikannya. Dengan cara ini, setelah tiga bulan melakukan inventarisasi, baik itu pembelian maupun pemurnian, bahkan dia sendiri tidak tahu berapa banyak ramuan yang ada. Berbicara tentang persediaan ramuan, ekspresi pemilik toko menjadi semakin pahit. Dia menghitung dan berkata, Bos, ada lebih dari 500 botol berbagai jenis ramuan, ini. Meskipun ramuan adalah tujuan abadi para pembudidaya abadi, menimbun begitu banyak ramuan dan tidak menjualnya bukanlah solusi. Begitu dia memikirkan sejumlah besar batu roh yang ditimbun di gudang, pemilik toko merasakan sakit hati. Naluri pengusahanya mengatakan kepadanya bahwa batu roh yang tidak mengalir bukanlah batu roh. Bagus. Zhang Fan tampaknya tidak melihat kepahitan di wajah pemilik toko, dan berkata dengan gembira, Baguslah. Jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini. Paling lama setengah tahun, penjualan tidak akan menjadi masalah. Setengah tahun, itu bagus. Tidak masalah, saya akan mampu bertahan sampai saat itu. Penjaga toko itu santai saja dan tidak berani mengganggu kultivasi Zhang Fan lagi. Dia pun cepat-cepat mundur. Penatu aku, sepertinya saya harus kembali. Begitu penjaga toko pergi, Zhang Fan mengirim pesan telepati. Sebelum dia menyadarinya, tiga bulan telah berlalu. Sudah waktunya untuk kembali ke dunia bawah tanah. Begitu keduanya berkomunikasi, sejumlah besar batu spiritual masuk ke akunnya. Barang-barang spiritual yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya tidak lagi menjadi masalah. Bola Bali menghemat setidaknya 10 tahun tabungannya. Grandmaster formasi inti mana yang tidak perlu menghabiskan 8 hingga 10 tahun untuk mempersiapkan formasi inti. Bahkan para pengikut yang didukung oleh sekte besar tidak dapat menutupi semua pengeluaran mereka. Jika tidak, tidak peduli seberapa besar kekayaan keluarga mereka, itu tetap tidak akan cukup. Ya, setelah aku kembali, kamu harus bersiap untuk menyelesaikannya. Semoga keberuntunganmu tetap baik seperti sebelumnya. Pada saat ini, tetuaku tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap serius. Pembentukan inti bukanlah hal yang mudah. Pemahaman, kultivasi, dan bantuan eksternal semuanya sangat diperlukan. Keberuntungan juga merupakan faktor yang besar. 70% selesai, 30% kehendak surga. Tentu saja. Mengenai hal ini, Zhang Fan, yang memiliki dua harta karun besar, memiliki keyakinan penuh. Memikirkan fakta bahwa penyelesaian sudah dekat, bahkan dengan kelicikannya, dia tidak dapat menahan perasaan gembira. Dia tiba-tiba berdiri. Betapapun hebatnya seseorang, bagi seluruh dunia, mereka hanyalah setetes air di lautan. Tanpa mereka, semuanya akan tetap berjalan. Tanpa disadari, sudah berbulan-bulan ia meninggalkan dunia bawah tanah. Di luar kota Zhong Xuan, di tanah kosong yang membentang ribuan mil, terdapat beberapa bukit kecil. Hanya ada sedikit orang, burung, dan binatang. Energi spiritual sangat sedikit. Tempat itu tandus. Dalam lingkungan seperti itu, baik pembudidaya manusia maupun binatang buas tidak mau tinggal lama di sana. Seringkali, tidak ada pergerakan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pada hari ini, di sebuah bukit kecil yang tidak mencolok, cahaya kemasan tiba-tiba menyebar seperti cincin. Di luar cahaya kemasan itu, sejumlah besar kabut membubung dan mengelilingi cahaya kemasan itu. Seolah-olah kabut itu mengikat cahaya kemasan itu agar tidak menyebar keluar. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Cahaya kemasan memudar dan kabut menghilang. Semuanya kembali normal. Kemudian, setelah suara gemuruh yang keras, sejumlah besar batu terlempar. Sosok itu perlahan berjalan keluar. Itu Zhang Fan. Dia memegang cakram emas berkilau di tangannya. Dia membelainya dengan sayang beberapa saat sebelum memasukkannya kembali ke dalam tas Kiankun. Sungguh hal yang baik. Tao Isku yang berbicara. Setelah ini, fungsi dari piring Kiankun tidak diragukan lagi terungkap. Dengan membawanya, dia dapat berkomunikasi dengan dunia bawah tanah. Itu setara dengan lorong yang dapat digunakan kapan saja. Itu adalah tempat yang bagus untuk berlindung. Jika ada bahaya, dia dapat melempar cakram emas dan cakram itu akan dikirim ke dunia pembudidaya di seberang lautan. Bahkan jika makhluk abadi turun ke dunia fana, mereka tidak akan dapat menemukannya. Dunia bawah tanah para kultifator, kota Zhongshuan. Saya kembali. Zhang Fan tersenyum dan melangkah keluar. Setelah beberapa kali berkedip, dia langsung menghilang di gurun. Cahaya redup dari awan magnetik tebal menyinari wilderness yang telah kembali tenang, membuatnya tampak semakin sunyi dan sunyi. Hanya suara siulan udara yang pecah yang dapat terdengar dari cakrawala, yang perlahan menghilang. 365. Kota Suan yang berat bagaikan seekor binatang buas besar yang berjongkok di dataran. Pilar api suci di atas kepalanya tampak ganas, memancarkan gelombang panas dan cahaya merah yang menyilaukan, terus-menerus mengumumkan keberadaannya. Selama kurun waktu ini, kota komersial ini juga menyambut kemakmuran yang hanya terjadi sekali dalam satu abad. Para pembudidaya dari semua kota besar di dunia budidaya bawah tanah berkumpul bersama untuk berpartisipasi dalam konferensi harta karun langka yang diadakan sekali dalam satu abad. Sederhananya, ini hanyalah konferensi harta karun langka. Namun, konferensi ini dapat dibagi menjadi internal dan eksternal. Internal adalah tempat kekuatan utama dari kota-kota besar memberikan saran. Ramuan dari kota gunung patah dan artefak dari kota Suan Berat semuanya dikirim ke 36 kota besar melalui metode ini. Hal yang sama berlaku untuk kota-kota besar lainnya. Eksternal adalah tempat para pedagang besar dari seluruh dunia datang, dan juga para petani yang tersebar yang mengambil kesempatan untuk berpartisipasi. Yang terakhir adalah arus utama yang sebenarnya saat ini, yang memenuhi seluruh kota Hevisuan dan menyebabkan kota sebesar itu tampak sesak adalah berbagai orang yang tertinggal dan tertinggal. Selama seseorang berada di sana dan melihat arus orang yang padat, melihat dari atas, itu adalah kumpulan kepala pembudidaya berwarna hitam, seolah-olah semut sedang bergerak, orang akan mengerti mengapa kota Suan Berat bersedia menjadi tuan rumah pertemuan besar seperti itu. Itu terjadi sekali setiap seratus tahun, dan mereka tidak akan pernah bosan. Berdiri di kaki kota Hevisuan, orang bisa melihat kerumunan padat di depan mereka. Bahkan tembok kota yang megah pun kehilangan kilaunya. Zhang Fan telah mengunjungi banyak tempat dalam hidupnya, termasuk dunia kultifasi provinsi Qin, dunia kultifasi luar negeri, dan dunia kultifasi bawah tanah. Namun, dia belum pernah melihat begitu banyak kultifator berkumpul pada saat yang bersamaan. Pemandangan yang luar biasa. Zhang Fan menghela nafas. Bahkan dengan kultifasinya, dia harus bergerak bersama orang banyak dan perlahan-lahan mendekati gerbang kota yang terbuka. Gerbang kota itu tidak lagi sama seperti saat pertama kali dilihatnya. Ketika pertama kali datang ke kota Hevisuan, hanya ada satu kultifator yang menjaga gerbang kota. Yang lainnya adalah pejuang Fana. Kali ini berbeda. Sekilas, ada tidak kurang dari 10 kultifator di atas alam Foundation Establishment dan banyak kultifator di alam Ki Revinemen. Mereka berdiri di kedua sisi dan melihat ke arah kerumunan. Tentu saja, ada banyak biaya untuk gerbang kota. Hanya ini saja sudah cukup bagi kota Suan berat untuk menghasilkan banyak uang. Dengan wajah Zhang Fan, banyak orang di kota Hevisuan yang mengenalinya. Namun, saat ini, dia langsung masuk tanpa takut ketahuan. Saat ini, dia ditutupi jubah hitam, tampak seperti lelaki tua bermata satu dan orang-orang lain yang ditemuinya saat pertama kali tiba di alam Gui. Pakaian seperti ini biasanya menarik perhatian, tetapi saat ini, pakaian seperti ini sudah menjadi hal yang biasa saja. Sambil melihat sekeliling, dia mendapati bahwa sebagian besar kultifator di sekitarnya mengenakan pakaian yang sama. Mereka mengenakan pakaian yang dapat menghalangi indera seseorang atau artefak atau jubah magis lainnya. Singkatnya, tujuan mereka adalah untuk menutupi wajah dan aura mereka untuk mencegah deteksi indera ilahi mereka. Lagi pula, ada banyak orang di kota Hevisuan, dan ada banyak transaksi yang terjadi. Itu adalah waktu terbaik bagi para bandit untuk mengambil tindakan, jadi mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Di balik jubah hitam Zhang Fan, kabut masih menyelimuti wajahnya. Sekilas, orang bisa melihat wajah biasa, tetapi dalam sekejap mata, wajahnya berubah dan terus berubah. Jubah ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya. Auranya sendiri dapat dirasakan dengan jelas. Selama seorang kultifator abadi merasakannya sedikit, mereka akan dapat membedakannya. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya, tetapi karena memang tidak diperlukan. Bahkan, itu lebih menipu lagi. Dengan jubah Xuan Huo di tangan, kecuali seorang kultifator tingkat asli datang untuk mengenalinya, orang lain, bahkan kultifator tingkat penyelesaian, tidak akan mampu mengetahui identitasnya dari auranya. Mengikuti arus orang-orang, setelah membayar biaya masuk, dia kembali memasuki kota Xuanberat yang sudah beberapa hari tidak dilihatnya. Setelah beberapa langkah, dia menghilang di antara kerumunan. Auranya berubah dan dia tidak bisa lagi terhubung dengan orang-orang yang memasuki kota sebelumnya. Apa yang akan dia lakukan sekarang tidak terlalu menarik perhatian. Jika dia tidak ingin bertarung setiap beberapa hari, dia harus berhati-hati. Anak muda, apakah kau ingin kembali ke Aola Beng Sian dan melihatnya? Dikelilingi orang banyak, suasana hati sang tauku tampak membaik dan ia mulai bercanda. Penatu aku, kau mengolok-olokku. Aku tidak sebodoh itu. Zhang Fan tersenyum dan berkata melalui telepati. Sekarang dia berlari ke Aola Beng Sian, dia berjalan tepat ke dalam perangkap. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengawasinya? Penatu aku, bagaimana kalau kita bertindak seperti prajurit yang terpencar? Hahaha. Siluetnya berkelebat dan menghilang di antara kerumunan orang berjubah hitam. Dalam beberapa hari berikutnya, sebuah pemandangan aneh tiba-tiba muncul di kota Hevisuan yang ramai, yang memiliki jumlah transaksi yang mengejutkan. Awalnya, itu tidak seberapa, tetapi lambat laun, itu menarik perhatian orang-orang yang berkuasa. Seorang kultifator berjubah hitam berjalan melalui kios-kios yang tak terhitung jumlahnya di kota Suan Berat. Metode perdagangannya sederhana, yaitu menukar pil roh dengan bahan-bahan. Mana yang lebih penting, pil roh atau material? Jika pertanyaan ini diajukan di dunia bawah tanah dan luar negeri, akan ada dua jawaban yang berbeda. Jumlah bahan yang dapat ditukar dengan pil roh dapat ditukar dengan puluhan pil roh di luar negeri. Jika ditukar bola balik, keuntungannya puluhan kali lipat. Keuntungan sebesar ini dan jumlah yang mengerikan itu sudah cukup untuk membuat mata semua orang memerah, dan timbul pikiran jahat di dalam hati. Namun, kultifator berjubah hitam ini tidak tahu kapan harus berhenti. Dia akan datang setiap hari dan tidak pernah merasa lelah. Di antara orang-orang yang berdagang dengannya, ada beberapa orang baik hati yang dengan bijaksana mengikutinya dan mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Namun, mereka tetap melakukan apa yang mereka inginkan, muncul di kota Hevisuan setiap hari. Lambat laun, akan ada banyak orang yang mengikutinya. Kemanapun dia lewat, kios-kios di dekatnya akan menjadi ramai tanpa alasan. Tepat ketika orang-orang yang mengetahui situasi tersebut merasa kasihan atau menikmati pertunjukan, sesuatu yang aneh terjadi. Hari demi hari, dalam sekejap mata, pilar api ilahi bangkit untuk kesepuluh kalinya. Orang-orang yang mengikutinya semakin bertambah, namun tidak terjadi apa-apa pada kultifator berjubah hitam itu. Kali ini, semua orang merasa kagum padanya. Mereka semua berpikir bahwa tingkat kultifasinya tinggi dan penjahat itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Mereka tidak menyangka bahwa pelaku kejahatan sesungguhnya sangat marah. Apa yang kalian lakukan, kalian bahkan tidak bisa mengikuti satu orang pun. Dia hanya berada di puncak alam dasar, tetapi kalian berdua, para kultifator sudo dan bahkan tidak bisa mengikutinya. Kamu adalah grandmaster formasi inti, tetapi kamu bahkan tidak bisa menyamai junior alam dasar. Kemana perginya kultifasimu? Seratus orang? Seratus orang? Dan kita bahkan tidak dapat menemukan satupun. Apakah dia tahu cara menggali tanah? Petui, kota Suan berat memiliki susunan pelindung kota. Menggali tanah tidak akan berhasil. Percakapan serupa terjadi di setiap sudut kota Hefi Suan setiap hari. Semakin banyak orang yang mengikutinya, tetapi tidak ada yang berhasil menangkap ekornya. Setiap kali, mereka akan kembali dengan tangan hampa, tanpa hasil apapun. Tidak sulit membayangkan betapa marahnya orang-orang yang mengikutinya. Tingkah laku kultifator berjubah hitam itu, pada hari pertama, bisa dilihat sebagai klan atau klan yang menjual barang dagangan. Paling-paling, dia hanya perampok biasa. Pada hari kedua, orang-orang tahu ada yang tidak beres. Setelah 10 hari berturut-turut, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada yang aneh dengan orang ini. Bahkan beberapa klan besar tidak dapat mengeluarkan begitu banyak dan semedis sekaligus. Akan aneh jika orang-orang tidak menginginkan rahasia dibaliknya. Hal semacam ini berulang selama 10 hari. Pada hari ke-11, ada sesuatu yang berubah. Di sebuah kiosk kecil di kota, sebuah siluet tinggi sedang duduk dalam posisi lotus. Ia dikelilingi oleh sekelompok besar kultifator yang saling dorong dan dorong. Setiap orang dari mereka menjulurkan leher seolah-olah ingin terbang. Di depan siluet tinggi itu, ratusan botol giyok diletakkan. Di atas botol-botol itu, tertulis nama-nama semua jenis dan spiritual. Pada saat yang sama, ada tanda di sebelahnya yang menyatakan harga jual atau harga tukar. Jumlahnya sangat banyak, harganya terjangkau, dan persediaan tidak dapat memenuhi permintaan. Apalagi yang bisa dikatakan. Tentu saja, orang-orang memperebutkannya. Tidak ada yang mencoba menegosiasikan harga. Pertama, ada banyak pembeli. Jika Anda tidak membelinya, orang lain akan membelinya. Kedua, identitas orang ini jelas. Dia mungkin orang yang menukar pil spiritual dengan bahan pemurnian 10 hari yang lalu. Selain orang itu, tidak ada yang akan mengeluarkan begitu banyak pil spiritual untuk diperdagangkan sekaligus. Tanpa bersuara, mereka meletakkan bahan-bahan pemurnian atau batu roh dan mengambil pil-pil obat. Seluruh transaksi dilakukan dengan tertib. Jika bukan karena semakin banyaknya orang aneh yang muncul di dekatnya, itu akan menjadi pemandangan yang sangat harmonis. Tidak jauh dari kios dan spiritual, ada kios yang tidak mencolok. Di sana, ada beberapa artefak Dharma. Harganya sangat tinggi, jadi wajar saja, tidak ada yang memperhatikannya. Itu sangat kontras dengan pemandangan ramai di sebelahnya. Pemilik kios itu duduk bersila dan tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengirimkan pesan telepati. Penatu aku, apakah menurutmu orang-orang itu sudah gila? Memikirkan situasi saat ini, Zhang Fan menganggapnya lucu. Melalui pertukaran tubuh asli dan klon, jubah Xuan Huo dapat mengubah atmosfernya. Tidak seorang pun dapat mengikutinya. Selain itu, dengan kesadaran spiritual ku tahu yang kuat, kecuali penggarap tingkat asli kota Xuan berat secara pribadi bergerak, tidak seorang pun dapat melakukan apapun padanya. Jika para penggarap tingkat asli benar-benar bergerak untuk masalah sekecil itu, maka Zhang Fan harus mengakuinya. Itu tentu saja tidak mungkin. Karena itu, dia bebas sampai sekarang. Adapun untuk bergerak langsung di kota, itu sama sekali tidak mungkin. Jika itu terjadi, bahkan jika Zhang Fan tidak melawan, amukan kota Hefisuan saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Itu akan menjadi tamparan di wajah. Hari ini adalah hari terakhir. Bahan-bahan yang seharusnya dikumpulkan hampir semuanya terkumpul. Yang perlu dilakukan Zhang Fan sekarang adalah menjual sisa-sisa dan spiritual. Ini adalah sesuatu yang akan menarik perhatian. Tentu saja, dia tidak akan muncul secara langsung. Sebaliknya, dia duduk di samping dan menggunakan core formation klonenya sebagai tameng untuk menarik perhatian semua orang. Hem. Zhang Fan merasa sangat bosan dan hendak melanjutkan obrolan dengan pendetaku. Tiba-tiba, ekspresinya membeku dan dia melihat ke arah kios. Kamu, Ying Long. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari sana. Pemilik suara itu adalah seorang kultifator wanita yang lembut. Saat ini, dia menutup mulutnya dan menatap klon formasi inti. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan matanya dipenuhi air mata. Oh tidak. Wajah Zhang Fan menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia dalam masalah. Wanita ini mungkin mengenal pemilik asli klon formasi inti. Ketika pertama kali mendapatkan core formation klone, dia tahu bahwa orang ini baru berada dalam kondisi itu selama 10 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, pasti banyak orang yang mengenali orang ini. Namun, tidak pernah ada tanda-tanda, jadi dia mengabaikannya. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia akan dikenali. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhang Fan tiba-tiba menjadi tenang dan perlahan menutup matanya. 366. Di tengah kegaduhan itu, seorang kultifator wanita menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan dan ketidakpercayaan yang tak terlukiskan. Tidak jauh dari situ, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam. Ia tiba-tiba menjadi tenang dan perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, klon formasi inti, yang terdiam dengan kepala tertunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap kultifator wanita itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu salah orang. Suaranya sangat tenang, seolah-olah ia tidak sedang berbicara kepada seorang wanita yang sedang menangis, melainkan sepotong kayu mati. Ah! Suara avatar formasi inti baru saja terdengar ketika wajah kultifator wanita itu berseri-seri karena kegembiraan. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia berkata dengan nada meminta maaf, Junior salah mengira kamu orang lain. Tolong jangan tersinggung, Senior. Sebelum dia selesai berbicara, dia menerobos kerumunan dan pergi dengan tergesa-gesa. Itu saja. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya dengan melihat reaksi wanita itu dan ekspresinya ketika mendengar suara avatar formasi inti, dia tahu bahwa tidak mungkin salah orang. Awalnya dia mengira bahwa dia akan terus membuat masalah. Jika memang begitu, itu pasti akan menarik perhatian kota Hevisuan. Jika itu yang terjadi, maka dia tidak punya pilihan selain meninggalkan klon Core Formation ini. Zhang Fan telah bersiap untuk kemungkinan terburuk, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan diselesaikan dengan mudah. Mungkinkah? Setelah merenung sejenak, Zhang Fan akhirnya mengerti. Anak muda, tampaknya masa lalu avatar formasi inti milikmu tidaklah sederhana. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dan setuju dengan kata-kata ku tahu. Dilihat dari fakta bahwa pemilik asli avatar Core Formation, jiwa yang dibunuh oleh Zhang Fan, tidak memiliki perlindungan terperinci dan tidak memiliki pelindung di sisinya, tetapi secara langsung mengeluarkan seni sihir berbahaya seperti Sky Devil Soul Recovery di alam liar. Melihat wanita itu tadi, dia jelas sangat gembira, tetapi dia mampu menahannya. Pasti ada cerita di baliknya. Tetapi, ku tahu is, itu masalah masa depan. Tidak akan terlambat untuk menangani ini setelah aku menyelesaikan tahap pembentukan inti emas. Mata Zhang Fan berbinar, dan avatar formasi inti miliknya tiba-tiba berdiri. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengumpulkan sisa pil roh dan menutup kios. Rekan-rekan taois, silakan datang lebih awal besok. Setelah avatar formasi inti selesai berbicara, ia berbalik dan, seperti ikan yang berenang, melesat di antara kerumunan dan segera menghilang. Pada saat yang sama, tubuh asli Zhang Fan juga mengemasi kandangnya dengan santai dan mengikuti dari dekat. Saat ia berjalan di antara kerumunan, kata-kata seperti, besok, dan, datang lagi, dapat terdengar dari waktu ke waktu. Senyum misterius muncul di wajahnya saat ia mendengarkannya. Besok. Tidak ada hari esok. Pil-pil itu hampir terjual, dan sudah waktunya untuk pergi. Kalimat tadi hanyalah tipuan belaka. Karena ia menggunakan cara yang sangat keras untuk membuang barang-barang itu, itu berarti ia tidak berencana untuk menjualnya dalam jangka panjang. Kalau tidak, ia bisa saja menjualnya secara perlahan selama beberapa tahun dan tidak akan menarik banyak perhatian. Sudah 10 hari berlalu, dan berita tentang insiden ini pasti telah menyebar secara bertahap ke eselon atas. Jika mereka tidak pergi sekarang, orang-orang yang akan datang nanti bukanlah Grandmaster Formasi Inti tingkat rendah, tetapi para ahli sejati di puncak tahap Formasi Inti. Jika itu terjadi, mereka tidak akan mudah dibodohi. Setelah beberapa kilatan, klon Formasi Inti dan tubuh asli Zhang Fan terbagi menjadi dua arah yang berbeda dan memasuki sebuah gang. Ketika mereka muncul kembali, klon Formasi Inti sudah hilang, dan aura tubuh asli Zhang Fan juga telah berubah drastis. Apapun yang terjadi, dia tidak dapat menghubungkan mereka bersama-sama. Dia berjalan santai melewati beberapa penguntit yang menjaga pintu masuk gang. Dalam sekejap, dia keluar dari kota. Kalian semua berjaga-jaga. Selama beberapa hari berikutnya, tidak peduli apakah itu pria berjubah atau Grandmaster Formasi Inti, tidak satupun dari mereka muncul di kota Suan Berat lagi. Jadi, ada banyak rumor. Beberapa mengatakan bahwa mereka telah dilukai, dan beberapa mengatakan bahwa mereka telah lama pergi jauh. Singkatnya, ada banyak pendapat yang berbeda, dan tidak ada yang bisa memastikan. Pada saat yang sama, sebuah berita yang hanya sedikit orang yang memperhatikannya perlahan menyebar. Melalui hubungannya dengan Klan Li dari kota Laut Luas, seorang Taipan membeli sejumlah besar barang spiritual tambahan yang dibutuhkan untuk tahap pembentukan inti dari perusahaan kebijakan surgawi Laut Luas. Di antaranya adalah Mutiara Downs Road, Cairan Taiksu, dan Embun Bercahaya. Orang ini sangat kaya. Dia tidak hanya membeli semua saham yang dibawa oleh perusahaan kebijakan surgawi untuk konferensi harta karun langka, tetapi dia juga mempercayakannya untuk membeli cukup banyak dari banyak perusahaan yang bersahabat. Setelah kejadian tersebut, orang dalam memperkirakan bahwa jumlah yang dibelinya cukup baginya untuk membentuk tahap pembentukan inti empat atau lima kali. Bukan hal yang jarang untuk melihat tamu kaya yang tidak dikenal seperti ini. Selain itu, perhatian mereka tertarik oleh jubah hitam dan klon formasi inti, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa informasi yang mereka cari telah hilang begitu saja. Matahari terbit dari timur, hari lain telah berlalu, kemakmuran balai bengsian telah berlangsung selama lebih dari setengah tahun. Pembelian spirit core dan spirit core masih berlangsung, dan tidak ada tanda-tanda kekurangan bahan dan alat sihir yang dijual. Hal ini membuat spekulasi jahat dari mereka yang berkecimpung dalam perdagangan yang sama yang bisnisnya terpengaruh berubah menjadi gelembung. Sekarang, aula bengsian tidak tampak seperti tempat untuk berbincang. Sebaliknya, tempat itu lebih tampak seperti pohon pinus berusia 10 ribu tahun, seolah-olah dapat berdiri tegak selamanya. Si pemilik toko tua, yang sebelumnya telah membuat teko-teh, duduk tegak di depan meja kasir, memperhatikan para pelanggan yang datang dan pergi dengan wajah kemerahan. Sesekali ia berdiri untuk menyambut mereka, ia tampak bersemangat dan sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Karena Zhang Fan membawa kembali sejumlah besar material dan batu spiritual, pemilik toko tua itu akhirnya bisa tenang. Kesedihannya akhirnya berakhir. Namun, dalam waktu kurang dari dua atau tiga hari, kekhawatiran lain muncul di benaknya. Kali ini, dia tidak berani menunjukkannya. Tidak peduli siapa yang dihadapinya, dia selalu tersenyum, tidak mengungkapkan petunjuk sedikitpun. Zhang Fan sedang bermeditasi di pintu tertutup. Butuh waktu setidaknya sepuluh tahun, dan paling lama empat puluh tahun. Selama periode ini, Balai Beng Sian hanya bisa mengandalkan reputasinya sebelumnya untuk bertahan hidup. Itulah kata-kata asli Zhang Fan. Wajah pemilik toko tua itu tiba-tiba berubah pahit, seolah-olah dia telah menelan pil pahit. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menentangnya. Bagaimanapun, itu adalah meditasi pintu tertutup untuk membentuk tahap pembentukan inti. Itu adalah masalah besar. Saya hanya bisa bertahan seperti ini. Si pemilik toko tua itu menghela nafas dalam-dalam dan menatap kekejauhan. Sekarang, ia hanya bisa berharap bosnya segera kembali. Pada saat ini, Zhang Fan, yang menjadi harapan pemilik toko tua itu, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang di atas awan di langit. Di belakangnya, ada jejak awan yang panjang, seperti ekor naga dewa yang berenang santai di langit. Tanpa disadari, setengah mencari dan setengah terbang, ia telah menyeberangi ratusan ribu mil lautan. Apa yang dicarinya hanyalah pulau kecil yang cocok untuk meditasi pintu tertutup. Dibandingkan dengan dunia bawah tanah para penggarap, di luar negeri lebih cocok untuk meditasi pintu tertutup untuk membentuk tahap pembentukan inti. Pertama-tama, tempatnya luas dan jarang penduduknya, sehingga mengurangi kemungkinan adanya gangguan. Kalau dia secara tidak sengaja diganggu atau diserang dengan jahat di tengah meditasi pintu tertutupnya, sehingga menyebabkan dia gagal di langkah terakhir, dia pasti akan marah. Kedua, dia sangat terlibat dalam dunia bawah tanah para kultifator. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan ketahuan. Jika itu terjadi, dia mungkin harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri di tengah-tengah meditasi pintu tertutupnya. Setelah dipikir-pikir, luar negeri masih yang terbaik. Lautan di sini tak terbatas. Pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tempat seperti bintang-bintang di langit. Itu seperti segenggam pasir yang ditaburkan begitu saja ke lautan. Tidak seorang pun akan tahu persis berapa jumlahnya atau di mana mereka berada. Itu benar-benar terlalu cocok untuk dibudidayakan di tempat terpencil. Pada hari ke-10 setelah dia meninggalkan Aula Bengsian, awan-awan di langit tiba-tiba bergulung. Seperti seekor naga awan yang menjulurkan cakarnya, bayangan api menyambar dan menerobos awan-awan. Seperti bintang jatuh, bayangan itu jatuh ke laut di bawahnya. Di sana, sebuah pulau kecil yang tak mencolok memasuki garis pandangannya. Melihat sekeliling, Zhang Fan menunjukkan senyum puas dan berkata, Penatuaku, apa pendapatmu tentang tempat ini? Ini adalah urat nadi spiritual kecil. Meskipun rusak, masih ada sedikit energi spiritual. Namun, ini bukan intinya. Zhang Fan tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyerap energi spiritual untuk menerobos ke tahap pembentukan inti. Bahkan batu spiritual saja tidak cukup. Dia tidak memiliki bakat seperti itu. Lagi pula, dia hanya mengonsumsi pil obat. Energi spiritual atau tidak, tidak terlalu berpengaruh. Yang benar-benar membuatnya tergoda adalah adanya nadi api bumi alami di laut bawah. Itu sempurna untuk alkimia. Pendeta tahu ku tidak berani bersikap lambat. Jika Zhang Fan membaik, peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat. Apa yang ada di hadapannya adalah langkah yang paling penting. Indra spiritualnya yang kuat menyapu seluruh pulau dan menyebar permukaan laut di dekatnya dan dasar laut semuanya berada dalam jangkauan deteksinya. Tidak buruk, tanahnya tandus, tersembunyi, dan memiliki nadi api bumi. Karena kamu tidak peduli dengan jumlah energi spiritual, ini sudah cukup. Setelah beberapa saat, suara kutawis meninggi dan memberikan jawaban yang pasti. Kalau begitu ini sudah cukup. Zhang Fan tersenyum dan segera membangun tempat tinggal di pulau itu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Dia terbiasa membangun tempat tinggal, memasang panel surya, dan sebagainya. Dalam waktu kurang dari tiga hari, laut yang tadinya damai sepanjang tahun tiba-tiba berubah. Saat itu, tiba-tiba muncul awan yang menutupi seluruh pulau. Awan itu berkabut, bagaikan gunung peri di lautan. Lalu, dalam waktu kurang dari sesaat, laut tiba-tiba menjadi kabur. Ketika menjadi jelas, pulau itu telah menghilang, seolah-olah tenggelam ke dasar laut dalam sekejap. Tempat itu begitu tandus dan sunyi. Bahkan jika ratusan pulau dengan sedikit energi spiritual menghilang, itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Bahkan binatang iblis yang tinggal di dekatnya tidak menyadari sesuatu yang aneh. Jika ada kultifator di sini, mereka pasti tahu bahwa seorang spellcaster sedang menyendiri. Itulah sebabnya ada fenomena aneh seperti itu. Masalahnya, dengan kondisi tempat ini, bahkan kultifator yang paling miskin pun tidak akan tinggal di sini. Mereka tidak melihat siapapun selama seratus tahun, jadi bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Semuanya berjalan normal, matahari terbit seperti biasa, dan angin laut bertiup. Hari-hari berlalu begitu saja. Suatu hari, suatu minggu, suatu bulan, suatu tahun. Waktu berlalu bagai anak panah. Satu hari di pegunungan sama dengan seribu tahun di dunia. 20 tahun berlalu tanpa meninggalkan jejak apapun. Bagaikan mata air jernih di atas batu, mengalir deras. Tanpa disadari, ia berlalu begitu saja dan tak kembali. Tepat ketika kedamaian semacam ini tampaknya akan bertahan selamanya, suatu pagi, sesuatu yang aneh terjadi di laut yang telah damai selama 20 tahun. 367. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. 20 tahun kedamaian akhirnya hancur pada suatu pagi. Tanpa peringatan, terjadi perubahan mendadak antara langit dan bumi, yang langsung menyelimuti seluruh wilayah laut. Perubahan ini tidak disebabkan oleh cuaca, cuaca tidak berawan, tidak disebabkan oleh binatang buas, cuaca tenang, tidak disebabkan oleh bencana buatan manusia, tidak ada tempat tinggal manusia dalam radius 100 mil. Itu adalah fenomena nyata antara langit dan bumi. Di suatu tempat di kehampaan, tampaknya ada retakan yang tak terhitung jumlahnya yang langsung terbuka. Aura langit dan bumi yang ganas dan kacau saling bertabrakan, mengeluarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan suara gemuruh, seperti minuman keras yang tak berujung sebelum badai. Akibat pengaruhnya, laut tidak lagi tenang. Seakan-akan semua jenis kotoran bercampur aduk, laut langsung menjadi keruh, dan warna biru berubah menjadi hitam pekat, bercampur dengan sembilan warna. Kelihatannya indah dan rumit, mempesona. Pada saat yang sama, binatang iblis dan binatang laut yang lemah yang tinggal di dekatnya semuanya melarikan diri dengan panik. Dalam penindasan yang tak terbatas ini, ketakutan naluriah mereka dimaksimalkan, dan mereka melarikan diri dengan cepat tanpa melihat ke belakang. Area dalam radius ratusan mil tiba-tiba menjadi zona mati. Di tengah zona mati ini, senjat rasa pekat, dan sebuah pulau muncul. Awalnya, pulau itu samar dan berkabut, seolah-olah separuh wajahnya ditutupi pipa. Kemudian, tiba-tiba menjadi jelas, jelas, dan jelas, seperti ketenangan di inti tornado. Lambat laun, aura kacau langit dan bumi berkumpul, terjalin satu sama lain, lalu menyebar ke seluruh pulau, menjelma menjadi berbagai fenomena, bagaikan naga tak bertanduk, bagaikan harimau tak berdaya, tiba-tiba berkumpul lalu bubar, pergi lalu bersatu lagi dalam sekejap, tak pernah menetap. Perkembangan fenomena menjadi semakin intens, dan seluruh wilayah laut juga terganggu oleh aura yang kacau. Dalam sekejap, badai turun, dan dalam sekejap mata, langit cerah, matahari terik, dan dalam sekejap, salju turun di bulan ke-12 musim dingin, dan dalam sekejap, angin sepoi-sepoi lembut seperti musim semi, terus berubah, aneh dan tidak dapat diprediksi. Di balik fenomena yang mengerikan dan dahsyat itu, pulau kecil itu tampak tenang, begitu tenangnya hingga membuat orang-orang merasa kedinginan. Rahasia pembentukan inti adalah pertentangan pertama, yang kedua adalah fusi, dan yang terpenting adalah sublimasi. Apa yang dimaksud dengan pertentangan, yin dan yang, hidup dan mati, dingin dan panas, terang dan gelap. Apa itu fusi, yin yang ekstrim mengarah ke yang, yang yang ekstrim mengarah ke yin, dan ada yang di dalam yin, yang dipimpin oleh yang zong. Ada kehidupan dan kematian. Kehidupan adalah awal dari kematian, dan kematian adalah akhir dari kehidupan. Kemakmuran jatuh, dan semuanya berubah menjadi lumpur musim semi. Dingin dan panas sili berganti, dan energi primordial mengalir seperti air yang mengalir. Panas mengalir ke dingin dan kembali ke aliran udara. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan ada kegelapan, dan jika tidak ada kegelapan, maka tidak akan ada cahaya. Sebaliknya, cahaya dan kegelapan lahir. Satu kata demi satu, satu kalimat demi satu, mengalir seperti mata air yang jernih. Dua puluh tahun akumulasi terus-menerus, meramu pil terus-menerus, mengonsumsi obat terus-menerus, semuanya tiba-tiba meledak. Pembentukan inti bukan hanya sublimasi kekuatan spiritual. Lebih dari itu, itu adalah jenis pencerahan. Yin dan yang, kosmos, kesatuan yang berlawanan, dan kemudian sublimasi. Dari semua grandmaster formasi inti yang pernah ditemuinya sepanjang hidupnya, tidak peduli seberapa lemah mereka, atau berapapun banyaknya yang telah tewas di tangannya, mereka semua memiliki pencerahan ini dalam harta karun magis yang terikat kehidupan mereka. Monster Yin yang tua, cermin Yin yang, ketika Yin berada di titik puncaknya, yang akan lahir. Kombinasi Yin dan yang memiliki misteri tersendiri. Sayangnya, dari cermin Yin yang terlihat jelas bahwa pemahamannya tentang Yin dan yang hanya terbatas pada panas dan dingin, dan dia belum memahami esensinya. Tidak peduli seberapa hebat bakat alaminya, mustahil baginya untuk mencapai alam puncak sejati sepanjang hidupnya. Nenek Tong memegang pedang langit ungu. Di bagian depan terdapat petir sembilan surga, kekuatan penghancur. Di bagian belakang terdapat petir musim semi, kebangkitan semua makhluk hidup. Itu adalah pemahaman tentang teknik penghancuran dan penciptaan guntur. Kemudian, apa pencerahanku? Waktu pun berputar, puluhan tahun telah berlalu, dan dia melihat Zhang Fan muda saat itu. Api ini bukan api yang sama. Api ini tidak hanya panas dan membakar, tetapi juga kehidupan dan kematian semua makhluk hidup. Api ini adalah kekuatan nirwana, dan juga kekuatan penciptaan. Saat itu, Zhang Fan baru berada di tahap pemurnian Qi, tetapi dia sudah bisa meneriakan pemahamannya sendiri dengan pencerahan yang dangkal. Bagaimana dengan sekarang? Matahari agung melayang di langit. Selama miliaran tahun, kosmos berubah, dan tidak ada perubahan sama sekali. Ini adalah keabadian. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, dan hari pun berakhir dalam sekejap. Karena terkena sinar matahari dan panas, bumi retak, danau dan laut mengering, sungai berhenti mengalir, dan manusia serta hewan mati. Ini adalah kehancuran. Cahaya bersinar di mana-mana, dan dedaunan pun tumbuh subur karenanya. Rasa dingin pun surut karenanya, dan kabut pun menghilang karenanya. Inilah kehidupan. Satu bangkit dan satu jatuh, satu marah dan satu baik hati, seluruh dunia berubah warna karenanya. Kehidupan lahir dan hancur karenanya. Inilah konsep matahari agung. Tanpa disadari, ia telah tenggelam di dalamnya, dan apapun di dunia tak lagi ada dalam pikirannya. Mutiara fajar yang terbit, cairan taiksu, embun bercahaya, tiga benda spiritual yang dapat meningkatkan kemungkinan terbentuknya inti, puluhan ramuan yang diminum saat membentuk inti, puluhan tahun kultifasi keras, dan pencerahan dari kehidupan masa lalu dan masa kininya. Semuanya menyatu menjadi satu tubuh. Energi spiritual tiba-tiba melonjak dan meledak di dalam tubuhnya, saling memusnahkan, menyatu, dan berkumpul, lalu berangsur-angsur mengembun di dalam dantiannya. Dari ilusi menjadi kenyataan, dari cair menjadi padat, dari hamburan menjadi pengumpulan, semua perubahan terjadi dalam sekejap. Tanpa disadari, wujud Dharma Gagak Emas muncul. Untuk pertama kalinya, ada cahaya kehidupan yang nyata di matanya yang selalu memandang dunia. Kesombongan seorang kultifator yang menantang surga, keagungan mencapai puncak, dan konsep yang tak terlukiskan memenuhi udara. Gemuruh. Di dalam tubuh Zhang Fan, terdengar serangkaian suara gemuruh, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya lahir dan hancur, menghancurkan segalanya dan menciptakan segalanya. Inti emas di perutnya terbentuk secara bertahap, dan pencerahan, seperti objek nyata, perlahan menyatu ke dalamnya. Hidup dan mati, keabadian dan sekejap, perlawanan dan kendali, hal-hal yang berlawanan dan fusi, menyatu menjadi satu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya kemasan perlahan muncul, menyebar, dan hampir menutupi seluruh inti emas. Pada saat ini, kesadaran Zhang Fan juga berangsur-angsur terbangun. Dia tahu bahwa ketika cahaya kemasan ini menutupi seluruh inti emas, itu akan menjadi waktu ketika inti emasnya selesai dan dia akan mencapai alam pembentukan inti, dan dia akan memiliki kehidupan selama 500 tahun. Rasa gembira pun muncul. Ini adalah hasil kerja keras selama puluhan tahun, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh kekuatan manusia. Melihat semuanya berjalan lancar, sedikit saja, sedikit saja. Ledakan. Tampaknya berasal dari kehampaan, tetapi juga tampaknya berasal dari dalam tubuhnya. Suara yang tak terlukiskan meledak, seolah-olah aturan langit dan bumi menekannya. Jindan yang awalnya padat sebenarnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, dan cahaya kemasan yang awalnya seperti air yang mengalir juga terus surut. Apa yang terjadi? Zhang Fan terkejut, dan tubuhnya yang tidak bergerak selama bertahun-tahun, tiba-tiba bergetar. Aturan langit dan bumi telah muncul, inti emas naga dan harimau awan angin telah terbentuk. Nak, konsentrasi, jangan menyerah. Suara kutau penuh dengan kecemasan, namun dia memaksa dirinya untuk tenang dan berteriak. Zhang Fan juga tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Dia memaksakan diri untuk mengalirkan energi spiritualnya, dan golden crow di belakangnya terus menangis. Api emas yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gunung berapi, dan semuanya memasuki tubuhnya. Jalan buntu. Uninvisible force of rulers had been in astalemate with his efforts, neither advancing nor retreating. It was like a liar of tin film that represented the restrain of heaven and earth. As long as he could break through it, he would be able to reach a nother realm. At this time, the strain phenomenon outside the island had also reached its most intense moment. The wind and cloud were recanging color, and the world was turning upside down. It was a scene of doomsday. At this time, two rays of light, one black and one white, broke through the cloud in the sky and entered the sea that was covered by the strain phenomenon. Hmm. Senior brother, it really is here. The two rays of light condensate, and two middle-aged cultivators, one in a white robe and the other in a black robe, a pair of red. The one who spoke was the cultivator in a black robe. Someone is forming his golden core. He actually chose to form his golden core here. This is his fate. As soon as the cultivator in a white robe finished speaking, the two of them burst into louter, as if they had obtained a great advantage. We're going to the Black Island Rift Bazaar, and we happen to always somating for the transaction. The kid inside is unlucky. The cultivator in a black robe loget. In his mind, not to mention that the cultivator below had not reached at the profound gold core realm, even if he had, so what? A core formation grandmaster who had just format his golden core and had not refined his natal dharma treasure was at the weakest point of his life. How call he be a match for to early stage core formation realm cultivators. After locking, the cultivator in a white robe suddenly opened his mouth, and a white flag flew out. He wave it at the island below and look back. A long night may bring trouble. Junior brother, let's attack to get there. This kid met us, the black and white mice, no, the black and white tigers. He's unlucky. Hahaha, let's help him. The long night may bring trouble, he meant that if someone accidentally came in, it would be difficult to separate at them, and they might even have to fight. As for the person below, he had the same opinion as the cultivator in a black robe. They didn't put him in their eyes at all. The cultivator in a black robe responded with a smile. Just as he took out a black flag, before he called makek a move, he was suddenly dumbfounded. He pointed at the island below and said, what? What's going on? The cultivator in a white robe suddenly looked back, and at a glance, he was suddenly speechless. His attack did not go two ways. It crashed into the white mist outside the island, instantly causing a roar and a violent tremor. The entire island seemed to be uprooted as it trembled incessantly. The thick cloud in the formation were also boiling, and it looked like it would not be able to withstand another two attacks. Tepat pada saat itu, seolah-olah mereka terkena serangan itu, kiroh langit dan bumi yang kacau di atas pulau itu tiba-tiba mengembun, membentuk gambaran naga dan harimau yang jelas dan kokoh. Segera setelah itu, sebuah suara yang mencapai kedalaman jiwa mereka bergema di benak semua makhluk hidup di wilayah lautan luas. Naga itu meraung, harimau itu meraung di kedalaman pegunungan. Kekuatan yang tak terbatas itu seperti gemuruh terakhir dari hukum langit dan bumi yang dilanggar, itu sangat mengejutkan. Inti emas naga dan harimau telah terbentuk. Kakak senior, anak di bawah ini telah mencapai inti Naschen Agung. Kau benar-benar membantunya. Kultifator berjubah hitam itu tidak bisa mempercayai matanya dan menggosoknya dengan kuat. Ketika dia melihat bahwa itu masih sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi aneh. Tidak ada logika di dunia ini bahwa menyerang tempat terpencil dapat membantu seseorang membentuk intinya. Namun, kebenaran ada di depannya. Saat serangan itu mengenai formasi pulau, momentum naga dan harimau terbentuk. Seharusnya itu hanya kebetulan, kan? Tapi bagaimana itu bisa begitu kebetulan? Ketika dia melihat itu, kultifator berjubah putih itu terdiam. Akhirnya, dia menjadi marah karena dipermalukan oleh tatapan adik laki-lakinya. Dia membanting bendera itu dan berteriak, apa yang kau tunggu? Cepat bunuh dia. Namun, hal aneh seperti itu telah terjadi. Untuk sesaat, kultifator Core Formation di bawah menjadi sangat misterius di matanya. Jika hari ini adalah hari lain, mereka berdua, yang dikenal sebagai, tikus hitam dan putih, air para kultifator Core Formation pasti sudah berbalik dan lari sejak lama. Sayangnya, mereka sekarang berada dalam posisi sulit. Di dalam gua tempat tinggalnya di pulau itu, senyum tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Akhirnya, inti baru yang lebih besar. 368. Akhirnya, selesainya ramuan emas. Zhang Fan menegakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Derak sendi-sendinya dan lonjakan kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya. Lapisan debu tebal yang terkumpul selama bertahun-tahun duduk diam tampaknya tertiup oleh aura tak terlihat dan menghilang tanpa jejak. Ini sudah selesaikah ramuan emas? Dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia terasa jauh lebih dekat dengannya. Energi spiritual yang memenuhi dunia itu tampak memiliki kehidupannya sendiri, seolah-olah seorang anak sedang bermain di sekitarnya. Berfokus pada ramuan emas di dalam tubuhnya, ia merasa seolah-olah perutnya adalah pusat terowongan yang terhubung ke dunia. Dengan pikiran, ia dapat mengendalikan energi spiritual untuk digunakannya sendiri. Saat inti emas menarik dan mengembuskan nafas, energi spiritual melonjak keluar seperti gelombang yang mengamuk. Dia belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya dalam hidupnya. Dulu, Zhang Fan pernah bertarung melawan seorang Grandmaster yang telah mencapai puncak dengan kekuatan langit ketiga. Namun, bahkan saat itu, dia tidak memiliki perasaan yang jelas tentang kekuatannya. Seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya dan dia dapat membalikkan dunia hanya dengan satu jentikan tangannya. Sebenarnya, dia tahu bahwa perasaan ini muncul sejak awal terobosannya dan dia belum terbiasa. Setelah beberapa saat, perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Rasanya seperti baru saja keluar dari air. Sesaat, ia merasakan udaranya begitu segar, tetapi setelah beberapa saat, ia tidak bisa lagi merasakannya. Anak muda, selamat. Saya akhirnya mengambil langkah ini. Suara pendeta tahu ku terdengar penuh kegembiraan. Pertama, dia benar-benar bahagia untuk Zhang Fan. Kedua, dia selangkah lebih dekat untuk melarikan diri. Terima kasih, tetuaku. Zhang Fan tersenyum. Kegembiraan karena telah menyelesaikan ramuan emas akhirnya sedikit meredah. Haha, anak muda, kamu seharusnya berterima kasih kepada dua tikus kecil di luar. Pada titik ini, pendeta ku tidak dapat menahan tawanya. Dia sangat gembira. Pada saat yang sama, senyum di wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi pada saat itu hanya bisa digambarkan sebagai takdir. Dia terkunci dalam kebuntuan dengan lapisan tipis langit dan bumi untuk waktu yang tidak diketahui. Tepat saat dia hampir kehabisan energi, dia berencana untuk mencoba lagi lain kali jika dia gagal kali ini. Pada saat itu, ledakan keras terdengar, menyebabkan seluruh pulau dan gua bergetar. Ketika tikus hitam dan tikus putih datang, pendeta ku sudah merasakannya. Namun, saat itu, Zhang Fan sedang dalam keadaan kritis, jadi dia tidak berani memperingatkannya. Meskipun keduanya adalah Grandmaster dari alam formasi inti, tingkat kultifasi mereka tidak ada apa-apanya di mata ku tahu. Dibandingkan dengan Yin yang aneh dan yang lainnya yang berada di dasar alam formasi inti, mereka lebih lemah. Jika ini adalah waktu yang lain, dengan klon alam formasi inti milik Zhang Fan, dua harta karunnya, dan lengan langit dan bumi, dia mungkin tidak takut pada mereka. Akan tetapi sekarang, jangankan untuk bergerak, asal Zhang Fan sedikit saja terganggu, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Monster tua malang dari alam Yuanying akhir itu tidak dapat memikirkan hal lain. Dia bahkan tidak berani mengendalikan cermin matahari besar untuk terbang, karena takut akan mengejutkan Zhang Fan. Namun, hasilnya sungguh tidak terduga. Saat serangan kultifator berjubah putih itu mendarat di susunan pembatas, karena susunan itu terhubung ke pulau, seluruh pulau bergetar. Kali ini, tampaknya telah memengaruhi sesuatu. Tidak diketahui apakah itu urat bumi atau kispiritual langit dan bumi yang kacau. Singkatnya, saat getaran itu dimulai, lapisan tipis inti emas yang telah membatasi penyelesaian inti emas Zhang Fan tiba-tiba hancur. Tiba-tiba, jalan menuju inti emas tidak terhalang. Awalnya, semuanya sudah siap. Yang kurang hanyalah getaran ini. Tentu saja, Zhang Fan segera menyelesaikan Golden Core dan mengambil langkah penting untuk menjadi seorang kultifator tingkat tinggi. Momong-momong, aku benar-benar harus berterima kasih kepada mereka. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya. Susunan yang mengelilingi seluruh pulau segera menghilang, memperlihatkan jalan yang mengarah langsung ke luar gua. Di luar pulau, para kultifator alam formasi inti hitam dan putih hendak menyerang susunan itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kakak senior, apa yang terjadi? Kultifator berjubah hitam itu sedikit takut. Penyakit tikusnya kambuh dan dia ingin menyusut kembali. Dia berkata apa yang harus dilakukan, tetapi tubuhnya terus menyusut kembali, berharap dia bisa menyeret kultifator berjubah putih dan berlari bersamanya. Kultifator berjubah putih itu tidak merasa reaksinya aneh. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia juga seperti ini. Sementara dia masih ragu-ragu, sebuah suara yang jelas terdengar dari pulau di bawah. Apa, rekan-rekan Taoise, mengapa kalian tidak masuk? Apakah kalian ingin saya mengundang kalian masuk? Gelombang suara bergulung-gulung seakan memiliki substansi, mengaduk kabut yang mencair dan menggelinding seperti naga yang terbang tinggi di awan. Ketika suara itu memasuki telinga mereka, tikus hitam dan tikus putih saling memandang sejenak. Dengan pengalaman mereka selama bertahun-tahun menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, mereka tahu bahwa orang di bawah mungkin bukan orang yang bisa dianggap remeh. Yah, mengetahui bahwa mereka memiliki dua grandmaster formasi inti dan bahwa dia hanyalah seorang kultifator alam formasi inti baru, dia masih berani menantang mereka seperti ini. Dia bodoh atau dia punya kartu di lengan bajunya. Tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu adalah yang terakhir. Tikus hitam dan tikus putih saling menatap dan berkomunikasi dengan mata mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, mereka berdua mengeluarkan teriakan aneh, dan dengan kilatan cahaya hitam dan putih, mereka berbalik dan berlari. Ini, di luar gua, Zhang Fan, yang berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya dan menatap langit, tiba-tiba membeku. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dunia ini benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Sebenarnya ada seorang grandmaster formasi inti seperti itu di dunia. Jika para kultifator pembentukan fondasi dan pemurnian Kim melihat ini, apakah kesan dan rasa hormat mereka terhadap senior ini akan tiba-tiba runtuh? Orang tua ini tertawa terbahak-bahak. Apakah kedua orang ini adalah kultifator alam formasi inti? Dari sudut pandang manapun aku melihatnya, mereka tampak seperti dua ekor tikus. Pendeta tahu itu sangat gembira. Berdasarkan pengalamannya, dia belum pernah melihat kultifator tingkat formasi inti seperti itu. Paling-paling, mereka akan bersujud dan memohon belas kasihan ketika mereka tidak bisa menang. Itu akan sangat memalukan. Kebanyakan kultifator di level ini memiliki harga diri mereka sendiri. Tetapi dua orang di depannya ini telah mengubah kesannya sepenuhnya. Awalnya, Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemudian, dia sangat marah hingga tertawa. Sekarang setelah mereka melarikan diri, tantangannya sebelumnya hanyalah lelucon. Apakah orang-orang seperti itu pantas bertarung dengannya? Yang lebih lucu lagi adalah barusan, gara-gara kedua orang ini, dia hampir gagal membentuk inti emasnya dan tidak berhasil. Kalau dia benar-benar mati di tangan orang-orang seperti mereka, maka dia akan sangat frustrasi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Masuk ke sini. Zhang Fan terkeke pelan dan melambaikan tangan kanannya. Lengan bajunya tiba-tiba mengembang. Melihat dari atas pulau, seolah-olah seluruh ruang di pulau itu diambil alih oleh lengan bajunya yang lebar. Hembusan angin kencang bertiup, dan daya hisap yang dahsyat menimbulkan gelombang dahsyat di permukaan laut. Kecepatannya begitu cepat sehingga tikus hitam putih itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan jeritan khasnya sebelum semuanya menjadi gelap. Meskipun kedua tikus itu pengecut, mereka berpengalaman. Meskipun mereka tidak tahu secara spesifik, mereka tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Tepat saat mereka akan menggunakan teknik penyelamatan hidup mereka, sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka tersesat. Seolah-olah mereka berada dalam keadaan kacau dan tidak dapat bergerak lagi. Alam semesta di dalam selongsong itu besar, matahari dan bulan di dalam panci itu panjang. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan retracted his hand. His sleeve stuck to his arm. It was soft and smooth, like the most delicate skin of a woman. He didn't blink at all. The terrifying power that blotted out the sky and the sun, as if it wanted to contain the entire sky. He called and even told that there were two core formation cultivators inside. Good, this line is profound. Young man, irrially gentle. How did you come up with it? Kuta responded for a while and applauded. He had tested the world in the sleeve before. It was a perfect match for this line. The world in the sleeve is big, covering the sky and the sun, there is no escape. The sun and the moon are long in the port, there is no way out. Zhang Fan smilet awkwardly and stopped talking. He called and said that this was a catchphrase of an immortal in his previous life, right? After the previous sleeve move, He was finally sure that the heaven and earth in the sleeve, this great magical power, had finally displayed its true power with the completion of his jindan stage. Though it was only a small success, it was not so many things that could be resisted. In terms of cultivation level, the black and white mice were not below him. In terms of cultivation level, they were definitely above Zhang Fan Becaus they had formed their core for many years. But the result was right in front of them. The two of them didn't even have the slightest ability to resist. They were instantly shook into the sleeve. If he were to deal with the coral rock monster now, he definitely wouldn't need to use it many times. He would also need to supplement it with the Dharma spiritual art. He only needed to move his sleeve and it would be a success. At the summer time, looking at the situation of the two mice being shook into the sleeve, Zhang Fan more or less understood the power of the world in the sleeve at the small success stage of the core formation cultivation level. Needless to sigh, those of the summer level and below would have no ability to resist. Those of a higher level, such as mid-stage core formation cultivators, might also have a chance to be shook into the sleeve. It was just that he called and let them have a taste of the sun and the moon in the pot. Even with the black and white mice's early stage core formation cultivation level, they also weren't affected for a while. If it was an expert of the mid-stage core formation or above, they might be able to resist for a while and would need to use out her methods. Zhang Fan muttered to himself. After understanding the situation, he suddenly flung his sleeve into figures, one black and one white, fell to the ground like dead pigs. Saat ini, kedua tikus itu masih belum mengubah sifat pengecut dan celaka mereka. Keduanya berpelukan erat seolah-olah ingin membenamkan kepala mereka di lengan masing-masing. Ketika keduanya melakukan ini pada saat yang sama, mudah untuk membayangkan postur mereka. Mereka benar-benar tampak seperti sedang tidur dengan leher saling terkait. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Anak muda, dua tikus ini lucu sekali. Sayang sekali kalau mereka mati. Zhang Fan tidak bisa menahan senyum. Jika itu adalah temperamennya sebelumnya, mereka berdua tidak akan mati dengan baik, apalagi hidup mereka. Namun, setelah kejadian sebelumnya, dia secara tidak sengaja menyelesaikan formasi inti. Melihat penampilan mereka yang menggelikan, niat membunuh di hatinya tidak dapat membantu tetapi sedikit memudar. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dua kali. Seketika, dua lampu merah menyala melesat keluar dari ujung jarinya dan memasuki tubuh kedua kultifator core formation hitam dan putih itu. Tanpa perlawanan apapun, lampu-lampu itu menetap di dantian mereka. Apakah teknik penyegelan dan diperlukan untuk kedua tikus ini? Teknik penyegelan dan yang disebutkan oleh Sang Pertapa adalah sebuah teknik, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah metode untuk menyegel energi spiritual. Sederhananya, itu adalah untuk memaksa gelombang energi spiritual untuk menjerat golden dan milik lawan dan menghalangi aliran energi spiritual. Lebih baik berhati-hati. Dengan kemampuan kedua tikus ini, hingga mampu bertahan hidup sampai hari ini, aku yakin kau akan percaya padaku, tetua Pertapa. Zhang Fan tersenyum. Setelah melakukan semua ini, dia mengibaskan lengan bajunya lagi. Hembusan udara jernih keluar dan berputar di sekitar tikus hitam dan putih sebelum kembali. Batuk, batuk, batuk. Ada apa dengan kita? Baru saja mereka bangun, mereka bahkan belum beranjak dari posisi tidurnya ketika tikus hitam putih itu mulai berteriak. 369 Ada apa? Bagaimana menurutmu? Zhang Fan berdiri di depan keduanya dan tersenyum. Eh. Seolah baru menyadari ada yang tidak beres, kedua tikus itu pun segera berpisah dan tak lupa meludah ke tanah. Setelah beberapa saat, mereka saling memandang dan tersenyum menyanjung. Rekan kultifator, ini salah paham. Kami. Pada saat ini, keduanya tiba-tiba berteriak serempak, ayo pergi. Telapak tangan mereka saling menggenggam, dan seolah-olah Yin dan Yang telah menyatu. Cahaya hitam dan putih tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi sinar cahaya Yin dan Yang yang tiba-tiba menghilang di depan gua. Sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah terbang di atas pulau itu. Dengan kecepatan seperti ini, kecuali Zhang Fan mengaktifkan teknik melarikan diri dari api dan teknik peleburan api gagak emas secara bersamaan, dia tidak akan bisa menjamin kalau dia tidak akan tersesat. Namun, saat ini, Zhang Fan sama sekali tidak terlihat gugup. Ia menatap langit dengan kagum. Sekarang ia akhirnya mengerti bagaimana kedua orang ini begitu pengecut, menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai hari ini dan tampak menjalani kehidupan yang nyaman. Dengan teknik melarikan diri ini, kecuali jika tingkat kultifasi lawan jauh lebih tinggi daripadanya, atau mereka memiliki semacam teknik yang menantang surga, akan sangat sulit untuk mengejar mereka. Di langit, kedua tikus itu melihat bahwa dia tidak mengejar dan tidak bisa menahan kegembiraan. Tepat saat mereka hendak menambah kecepatan dan melarikan diri, mereka tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perut mereka. Segera setelah itu, mereka tidak dapat mengendalikan energi spiritual di tubuh mereka lagi. Seluruh tubuh mereka tenggelam seperti pangsit dan langsung jatuh dari langit. Celepuk! Celepuk! Dua suara berurutan itu dibuat saat pantat mereka menyentuh tanah dengan intim. Untungnya, betapapun lemahnya mereka, mereka tetaplah master formasi inti dan memiliki energi spiritual dasar untuk melindungi tubuh mereka. Kalau tidak, akan menjadi hukuman ringan bagi mereka jika otak mereka dibelah. Mereka berdua sangat tidak beruntung. Mereka telah menggunakan teknik ini berkali-kali untuk melarikan diri dari bahaya, tetapi kali ini, mereka gagal. Apakah kamu masih akan lari? Zhang Fan berdiri dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya dan bertanya dengan nada mengejek. Tidak! Tidak! Kami tidak akan lari sekalipun kau memukuli kami sampai mati. Tikus hitam dan tikus putih menyadari bahwa mereka telah ditipu saat merasakan nyeri tajam di perut mereka. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika pihak lain tidak menggunakan teknik lengan besar yang mengerikan itu, ia akan dapat menangkap mereka dengan pengejaran biasa. Mereka segera berdiri dan berdiri di depan Zhang Fan dengan patuh, tidak lupa menyunggingkan senyum menyanjung di wajah mereka. Belum lagi para penggarap abadi, bahkan manusia biasa pun tidak sehina mereka. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan bertanya, mantra apa yang baru saja kamu gunakan. Meskipun setelah dia mengembangkan seni transformasi pelangi, kecepatannya pasti jauh melampaui kecepatannya sendiri. Pada saat ini, dia benar-benar belum melihat kemampuan melarikan diri yang lebih kuat. Awalnya dia berpikir bahwa dia harus menginterogasi mereka, tetapi begitu dia selesai berbicara, hitam dan putih bergegas menjawab. Ini diciptakan khusus untuk kita oleh guru kita saat dia masih hidup. Namanya adalah Universe Yin Yang Iskep. Ketika berbicara tentang guru mereka, sanjungan di wajah mereka berkurang sedikit dan bercampur dengan kekaguman dan kerinduan. Oh! Zhang Fan mengangkat alisnya, dan ketertarikannya pun meningkat pesat. Awalnya dia mengira bahwa kedua tikus ini mungkin sangat beruntung dan memperoleh mantra ajaib di suatu relik. Dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya diciptakan oleh tuan mereka. Jika apa yang mereka katakan benar, maka mereka benar-benar jenius. Tikus hitam dan tikus putih patuh. Melihat Zhang Fan sedikit tertarik, mereka bahkan tidak bertanya kepadanya. Dengan desiran, mereka langsung mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepadanya. Hmm! Zhang Fan menatap mereka berdua dengan serius lalu dengan santai mengambilnya. Warna dari slip giok itu juga mirip dengan pakaian mereka berdua, satu hitam dan satu putih, sangat berbeda. Melihat mereka begitu lugas, Zhang Fan benar-benar sedikit penasaran. Namun, setelah menyelidiki kepingan giok itu dengan indera ilahinya, dia menemukan alasannya. Dia tidak bisa menahan perasaan marah dan geli. Kedua anak ini benar-benar punya trik tersembunyi. Mungkin ini bukan pertama kalinya mereka diinterogasi tentang mantra ajaib ini. Dalam slip giok itu memang ada catatan tentang pelarian yin dan yang semesta. Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat keseimbangan harmoni yin dan yang semesta yang mereka praktikan. Prasyarat untuk pelarian yin dan yang semesta adalah dibutuhkan dua orang, dan kedua orang itu juga harus mempraktikkan keseimbangan harmoni yin dan yang semesta. Satu kian dan satu kun, satu yin dan satu yang. Saat melakukannya, pikiran kedua orang itu saling terkait, dan mantra sihir itu meledak dalam sekejap untuk mencapai kecepatan aneh itu. Bagi Zhang Fan, hal ini lebih buruk daripada Iga Ayam. Tidaklah disayangkan untuk meninggalkannya. Tidak heran kedua tikus ini begitu bahagia. Tampaknya mereka tidak perlu takut. Dia melotot ke arah mereka dengan rasa ingin tahu lalu dengan santai melemparkan dua kepingan giok itu kembali kepada mereka. Katakan, mengapa kau ingin memanfaatkanku sekarang? Dan bagaimana aku harus menghadapimu? Melihat mereka terkekeh, Zhang Fan menjadi marah dan bertanya dengan penuh kebencian. Kami akan pergi ke Black Island Reef untuk berpartisipasi di pasar tahun ini. Kami kekurangan uang, jadi kami punya pikiran jahat. Mendengar ini, Zhang Fan memandang mereka dan bertanya, apakah pasar terumbu Karang Pulau Hitam diadakan tiga tahunan tahun ini? Ya, ya, kamu juga pernah ke sana. Hal-hal yang ada di sana. Hei Su hendak menggunakan ini sebagai dali untuk melanjutkan, tetapi Zhang Fan melotot padanya dan dia langsung mundur. Pasar Terumbu Karang Pulau Hitam Kultifator Core Formation bernama Lan Feng, yang ditemuinya saat menangkap Corel Rock Demon, juga memberinya token untuk berpartisipasi di dalamnya. Namun, dia sibuk membentuk core-nya selama bertahun-tahun dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Kali ini, dia akan melihatnya dengan saksama. Suatu tempat yang dapat bertahan di celah-celah tiga kekuatan utama dan menarik para penggarap abadi dari ketiga tempat itu tidaklah sederhana. Agaknya, dia bisa menukarnya dengan banyak hal baik. Zhang Fan berpikir dalam hati. Sekarang setelah dia mencapai alam inti emas mendalam, dia belum menemukan harta ajaib kelahirannya. Sudah waktunya untuk mengumpulkan beberapa bahan. Karena dia telah membuatnya, tentu saja dia harus pergi. Sementara dia berpikir, tikus hitam putih dan keke gelisah. Mereka tidak berani lari, tetapi mereka takut mengganggu pihak lain dengan berbicara. Mereka benar-benar seperti semut di wajan panas. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba mendongak ke arah mereka. Matanya berkedip seolah-olah sedang melihat dua harta karun. Eh, kakak, ditatap olehnya, tikus hitam dan tikus putih tak dapat menahan senyum. Apakah kamu ingin hidup? Begitu suara Zhang Fan berakhir, mereka berdua mengucapkan kata, ya, bersamaan dalam paduan suara yang memekatkan telinga. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata tikus hitam dan tikus putih, dan detak jantung mereka akhirnya melambat. Walaupun mereka bercanda, mereka sebenarnya takut kalau Zhang Fan akan mengurus mereka berdua sekaligus. Kakak, apalagi yang kamu mau kami lakukan. Karena takut mereka akan digunakan sebagai umpan meriam, Heisu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kalian berdua akan menjaga toko ini untukku selama 50 tahun, dan masalah hari ini akan kuhapuskan. Saya akan menanggung biaya budidaya dasar selama periode ini. Bagaimana menurutmu? Meskipun kalimat terakhirnya adalah sebuah pertanyaan, nadanya tegas. Jika mereka mendengar kata, tidak konsekuensinya bisa dibayangkan. Pada saat ini, tikus hitam dan tikus putih menunjukkan kepintarannya. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung setuju. Sangat bagus. Senyum akhirnya muncul di wajah Zhang Fan. Berpikir bahwa ia akhirnya menemukan dua pengawal untuk balai bengsian, ia tidak perlu khawatir tokonya akan dihancurkan oleh orang lain di masa mendatang. Ia merasa lega. Dua makhluk mirip tikus itu tampak lebih enak dipandang. Kultivasi adalah tentang pemahaman, peluang, dan kesepian, tetapi juga membutuhkan sumber daya. Jika bukan karena kesempatan menjadi perantara dan menghasilkan banyak uang, hari ketika Zhang Fan mencapai tahap inti emas akan tertunda setidaknya 10 tahun. Oleh karena itu, ia harus melindungi sumber pendapatan balai bengsian. Pada saat ini, tikus hitam dan putih datang ke pintunya. Itu adalah kehendak surga. Kemarilah, aku akan menunjukkan beberapa trik kepadamu. Sesaat kemudian, tiga aliran cahaya menyambar keluar dari pulau itu, meluncur cepat di atas laut, dan melesat langsung ke langit. Pada saat ini, penglihatan yang disebabkan oleh Golden Core Stage telah lama menghilang di wilayah laut ini, dan penampilan yang tenang telah dipulihkan. Hanya ada gelombang putih berbusa dan binatang laut yang ketakutan masih menceritakan gelombang badai sebelumnya. Semuanya sudah beres, jadi tidak ada alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Ketiganya terbang sangat cepat dan segera menghilang ke langit, mendekati tempat pertemuan air dan langit dengan kecepatan tinggi. Dari tikus hitam dan tikus putih, ia mengetahui bahwa pasar akan dibuka dalam beberapa hari. Bagaimanapun, lebih dari 20 tahun telah berlalu, jadi Zhang Fan tidak terburu-buru untuk kembali ke Balai Bengsian. Sebaliknya, ia terbang langsung ke terumbu karang Pulau Hitam bersama kedua pengikutnya. Tiga hari kemudian, saat senja, Black Island Reef bermandikan cahaya redup matahari terbit, sedikit kurang suram. Tempat ini terpencil, tanpa urat nadi spiritual dan sumber daya, dan tidak ada monster yang layak diburu. Biasanya, hanya ada sedikit jejak orang. Namun, hari-hari ini berbeda. Seringkali, setelah beberapa saat, beberapa aliran cahaya akan terbang di atas. Mereka bisa dalam kelompok dua atau tiga, atau sendiri-sendiri. Tujuan mereka sama, pasar reruntuhan. Sekilas, jelas bahwa sebagian besar kultifator ini tidak lemah. Yang terburuk adalah pada tahap pembentukan fondasi. Di antara mereka, ada banyak master pembentukan inti. Itu adalah pemandangan yang sibuk dan makmur. Saat itu, Black Island Reef terlihat sepi jika dibandingkan dengan beberapa tempat seperti pasar, tetapi dari segi budidaya penduduk yang datang, tidak ada bandingannya sama sekali. Itu juga merupakan tempat untuk berdagang, tetapi pasarnya ditujukan untuk para petani tingkat tinggi, jadi perbedaannya jelas terlihat. Hari sudah mulai senja, dan matahari perlahan-lahan terbenam di laut. Hari hampir berakhir, dan perdagangan di pasar untuk hari itu akan segera dimulai. Saat ini, sebagian besar orang yang seharusnya datang sudah tiba. Tanpa gangguan dari para pembudidaya, terumbu karang pulau hitam perlahan kembali tenang. Sesaat kemudian, beberapa suara siulan udara yang menusuk tiba-tiba terdengar dari langit. Dengan sekejap, tiga sosok manusia muncul dari dalam. Apakah di sini, di mana pintu masuknya? Zhang Fan tahu lokasi terumbu karang pulau hitam, tetapi dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke pasar terakhir kali, jadi tidak perlu dikatakan sekarang. Ini, kami juga tidak tahu. Di bawah tatapan Zhang Fan, tikus hitam dan tikus putih berkata dengan polos. Lalu kenapa kamu bilang? Pembuluh darah didahi Zhang Fan menonjol, dan dia ingin mencekik mereka berdua. Bos, tenanglah. Kami pikir kami akan tahu setelah mengambil dua token. Token. Zhang Fan menyentuh tas kiankunnya lagi, dan ketika tas itu muncul kembali, sebuah token yang hitam seperti kayu gaharu tergeletak diam di telapak tangannya. 370. Sebuah tanda. Tangan Zhang Fan berubah menjadi kabur saat ia mengusapnya di kantong kiankun. Ketika benda itu muncul kembali, sebuah token hitam mengilap yang tampak terbuat gaharu berada dengan tenang di telapak tangannya. Token pasar reruntuhan. Token ini diberikan kepadanya oleh seorang kultifator core formation bernama Lan Feng. Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang sepertinya itu adalah kunci untuk memasuki pasar reruntuhan. Wah, bos, kok kamu punya token? Dan itu token ramuan emas. Tikus hitam dan tikus putih berseru serempak. Zhang Fan menatap mereka berdua dengan heran. Ia tidak menyangka kedua anak ini akan begitu mengenal benda ini meskipun mereka tidak punya token. Mengenai apa itu token elixir emas, dia tidak tertarik. Setelah memainkannya beberapa saat, dia memahami tujuan umum token ini. Gerakan tangannya membeku, dan golden core menelan dan meludahkannya. Gelombang kekuatan spiritual tiba-tiba meledak, dan token gelap itu tiba-tiba bersinar terang. Seberkas cahaya melesat keluar, samar-samar beresonansi dengan bintang-bintang di langit, dan menyapu seluruh area terumbu karang di pulau hitam itu. Dari awal hingga akhir, hanya butuh tiga tarikan napas. Sinar cahaya itu menyapu semuanya dan akhirnya mengembun di sebuah pulau biasa tanpa ciri khas. Gemuruh. Saat sinar cahaya itu mengembun, tampaknya telah memicu sesuatu. Setelah serangkaian suara gemuruh, seluruh pulau bergerak ke samping dan memperlihatkan lubang yang dalam di belakangnya. Menarik. Zhang Fan dengan santai menyimpan token yang redup itu dan menyaksikan segala yang terjadi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pulau ini memang menarik. Di permukaan, pulau ini tampak tidak berbeda dengan mekanisme dunia fana, tetapi pada kenyataannya, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Bahkan dengan Indra Ilahi Zhang Fan, yang tidak lemah di antara para kultifator formasi inti, dia tidak menyadari ada yang salah. Baru setelah lubang itu terungkap dan auranya terungkap, dia menyadarinya. Metode penyembunyian semacam ini sungguh menakjubkan. Sungguh mubazir jika digunakan di pasar reruntuhan. Setelah beberapa saat, dua sosok cantik, satu berwarna kuning dan satu berwarna hijau, muncul di dalam lubang. Mereka menyapa, Lu'e dan Huang San, salam untuk tiga senior. Wajah mereka bagaikan lukisan dan suara mereka lembut. Tulang tikus hitam dan putih itu melunak saat mendengar kata, senior. Jika bukan karena Zhang Fan masih berdiri di depan mereka, mereka pasti sudah menerkam mereka. Pimpin jalan. Zhang Fan melihatnya dengan kagum dan berkata dengan tenang. Kedua wanita ini jelas bukan pembantu biasa. Mengesampingkan fakta bahwa mereka hampir berada di puncak tahap pemurnian, fakta bahwa mereka tidak bersikap seperti budak atau sombong di depan tiga grandmaster formasi inti dan memiliki ekspresi alami menunjukkan bahwa mereka bukanlah kultifator tingkat rendah biasa. Mereka tidak berkata apa-apa saat mendengar ini. Mereka tersenyum manis di bawah tatapan tikus hitam dan putih chihuo. Tubuh mereka bergoyang saat mereka memimpin jalan menuju pintu masuk gua. Zhang Xuan berjalan perlahan di belakangnya. Awalnya, tidak ada yang aneh dengan tempat itu. Itu hanya bagian dalam terumbu karang biasa. Gelap dan lembab, dan tidak bisa dianggap sebagai tempat yang baik. Namun, setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, matanya tiba-tiba berbinar. Lampu neon di atas kepalanya dan cahaya warna-warni dari formasi susunan di tanah memenuhi gua yang tidak terlalu luas, membuatnya terang-benderang seperti siang hari. Susunan teleportasi. Mata Zhang Xuan menyipit saat dia melihat diagram susunan abstrak di tanah yang ditutupi oleh cahaya warna-warni. Pasar ini tampak mirip dengan pasar di tepi pantai. Keduanya terhubung oleh susunan teleportasi, dan Black Island Reef hanyalah gerbang masuk. Lokasi pasar yang sebenarnya mungkin tidak diketahui siapapun. Yang dipedulikan Zhang Xuan adalah tempat ini berbeda dari Qin Zhou. Tempat itu telah menjadi tempat yang makmur bagi para pembudidaya sejak zaman kuno, dan ada banyak peninggalan yang tertinggal. Misalnya, susunan teleportasi di pasar tepi laut dimodifikasi dari susunan teleportasi besar di zaman kuno. Baik dari segi kesulitan maupun biaya, itu tidak dianggap tinggi. Tempat ini berbeda. Terumbu Karang Pulau Hitam merupakan tempat terpencil bahkan di tanah liar milik para pembudidaya di zaman dahulu. Tidak mungkin para pembudidaya di masa itu akan memperhatikannya. Susunan teleportasi ini kemungkinan besar dibuat khusus oleh penguasa pasar. Itu demi Pulau Misti tersembunyi, Pulau Conglou, dan gunung luar di dekatnya. Mustahil untuk bertahan hidup di celah-celah di antara mereka tanpa beberapa trik. Oleh karena itu, Zhang Fan hanya memperhatikannya secara diam-diam dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia membiarkan Lu, E dan Huang San mengaktifkan susunan teleportasi. Di dalam gua, ada cahaya redup, dan lingkaran cahaya yang terdistorsi mewarnai segalanya. Ketika tenang, tidak ada jejak siapapun. Dengan tingkat kultifasi Zhang Fan saat ini, efek teleportasi tidak lagi begitu hebat. Dia segera membuka matanya dan melihat sekeliling. Hah! Sekalipun dia cerdik, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya ketika dia melihatnya. Sebelum teleportasi, menurut dugaannya, pasar ini mungkin berada di pulau tak dikenal atau di suatu tempat. Dia tidak menyangka pasar ini ada di sini. Di dasar laut. Jelaslah bahwa mereka sekarang berada di dasar laut. Sejauh mata memandang, perisai cahaya biru samar menutupi area itu seperti mangkuk laut. Di dalam dan di luar perisai cahaya, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Di luar, laut dalam dipenuhi ikan-ikan berwarna-warni. Sesekali, satu atau dua binatang buas di laut akan mengintip ke dalam dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka menyentuhnya, mereka akan menjerit dan lari dengan cepat. Di dalamnya, tidak ada setetes air pun. Tempat itu penuh dengan tanaman hijau, dan segala macam bunga dan pohon ditanam di mana-mana. Di dunia bawah laut ini, pemandangan musim semi telah dipulihkan secara paksa. Tidak hanya itu, selain beberapa tanaman di permukaan, ada juga pohon koral setinggi beberapa orang. Pohon koral dihiasi dengan mutiara seukuran kepalan tangan dari dasar laut, dan benda-benda tembus pandang yang tampak seperti rumput laut tergantung di sana. Itu adalah hiasan yang luar biasa. Saat pertama kali melihatnya, dia merasa seolah-olah dia telah datang ke istana naga bawah laut. Untuk sesaat, dia terpesona. Nak, tempat ini tidak sederhana. Hati-hati. Pendeta Tauku mengingatkannya dengan nada yang sedikit serius. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Ketika pertama kali tiba di sini, pikiran pertamanya adalah bahwa ini adalah dunia air yang dibentuk oleh mutiara spiritual air. Namun kemudian dia menepis gagasan itu. Meskipun reruntuhan bawah laut ini merupakan sebuah karya seni, namun tetap saja ada sedikit yang disengaja. Reruntuhan ini tidak memiliki kesan alami sebagai dunianya sendiri. Pada saat yang sama, areanya tidak cukup luas. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah batas-batasnya. Semua ini dibandingkan dengan dunia air yang dibentuk oleh mutiara spiritual air. Jika hanya berdiri sendiri, itu bisa dianggap sangat misterius. Setelah beberapa saat, Lu'e dan Huang San, yang memimpin jalan, juga terbangun. Mereka tersenyum manis dan berkata, Senior, selamat datang di Deep Blue. Tempat ini disebut Deep Blue. Zhang Fan diam-diam mengingat nama itu dan kemudian bertanya, apakah para kultifator dengan token bangunan fondasi juga ada di sini? Tentu saja tidak. Hanya Grandmaster formasi inti sepertimu yang bisa datang ke sini. Orang yang menjawab adalah Lu'e. Dia tampaknya adalah pemimpin kedua gadis itu. Zhang Fan tidak tahu apakah banyak orang telah menanyakan pertanyaan ini atau apakah mereka telah menyiapkan perkenalan. Begitu Zhang Fan selesai berbicara, dia menunjuk ke sebuah bangunan dengan atap runcing dan berkata, mereka semua ada di sana. Zhang Fan melihat ke arah yang ditunjuknya. Setelah beberapa saat, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Itu adalah jenis transportasi yang sama, tetapi tempat yang mereka tuju berbeda. Para penggarap bangunan fondasi mungkin telah dipindahkan langsung ke dalam bangunan itu dan dekorasi interiornya pasti sangat membingungkan. Dari sudut pandang mereka, mereka mungkin akan berpikir bahwa mereka telah dipindahkan ke perut gunung. Mereka yang dapat memasuki dunia air deep blue setidaknya adalah Grandmaster Formasi Inti. Zhang Fan berpikir sejenak dan kemudian teringat ekspresi di wajah Lan Feng saat dia memberinya token. Agaknya, orang ini telah memberinya medali Formasi Inti sebagai tanda niat baik. Ia menyukai kecakapan dan potensi pertempuran Zhang Fan. Siapa sangka bahwa setelah menerima medali tersebut, Zhang Fan tidak akan muncul. Sebaliknya, ia akan bermeditasi menyendiri selama 20 tahun. Zhang Fan saat ini memasuki deep blue adalah hal yang wajar. Bahkan dua pengikut di belakangnya memiliki kualifikasi yang sama. Lan Feng tidak berutang budi padanya. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan memutuskan. Dia tidak terburu-buru pergi ke pasar. Sebaliknya, dia bertanya, para wanita, apakah kalian kenal dengan rekan Daois Lan Feng. Meskipun dia tidak berutang budi padanya, tetap saja perlu berterima kasih padanya. Bagaimanapun, pihak lain memiliki niat baik. Huang San, undang diakonlan ke sini. Lu, eh memberi instruksi pada Huang San. Senyum di wajahnya tidak berubah saat dia bertanya dengan lembut, Senior, apakah anda kenal diakonlan? Ekspresi Zhang Fan tidak berubah saat dia menatap mata tajam wanita itu. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kita baru bertemu sekali. Lan Feng adalah seorang kultifator core formation di masa lalu. Dengan kekuatan seperti ini, dia hanya seorang diakon di Deep Blue Ruins. Mudah untuk membayangkan kekuatan di balik reruntuhan tersebut. Tidak mengherankan jika mereka dapat bertahan hidup di celah-celah antara tiga kekuatan tanpa ditekan. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh dunia air, tiga kekuatan di dekatnya mungkin tidak sebanding dengan mereka dalam pertarungan satu lawan satu. Mengenai hubungan spesifik di antara mereka, Zhang Fan tidak tahu. Jika dia pergi ke tiga pulau di masa depan, dia mungkin bisa mengetahuinya. Tak lama kemudian, seorang lelaki setengah baya berjubah warna air laut bergegas mendekat dengan ekspresi tergesa-gesa. Sebelum dia mendekat, sebuah suara hangat terdengar. Hahaha, benar-benar rekan Zhang. Lama tak berjumpa. Dari keterangan Huang San, aku tahu itu pasti rekan Zhang. Kau benar. Di tengah tawa, Lan Feng datang ke depan Zhang Fan. Dia menatapnya dari atas ke bawah dan berkata dengan kagum, rekan Zhang memang luar biasa. Baru 20 tahun dan Anda telah mencapai formasi inti emas. Saya masih belum membuat kemajuan. Dibandingkan dengan rekan Zhang, saya malu. Kakak Lan, kamu terlalu baik. Zhang Fan tersenyum sopan dan berkata, saya belum mengucapkan terima kasih kepada saudara Lan atas kebaikan Anda saat itu. Saya terlalu asyik berkultivasi dan telah mengecewakan niat baik saudara Lan. Rekan Zhang, Anda terlalu baik. Lan Feng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, dulu, kekuatan rekan Zhang sudah cukup untuk memasuki tempat ini. Hari ini, Anda adalah tamu terhormat. Ini kehormatan bagi saya. Siapakah mereka berdua? Setelah bertukar basa-basi, Lan Feng tiba-tiba melihat ke arah tikus hitam dan putih dan bertanya. Mereka berdua adalah kultifator core formation dan tentu saja menarik perhatian. Ketika mereka mendengar pertanyaan Lan Feng, kedua tikus itu membusungkan dada dan hendak meneriakkan julukan bandit, Black and White Tickers. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, Zhang Fan melambaikan tangannya dan dengan santai berkata, mereka hanya pengikut, saudara Lan tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mendengar perkataannya, wajah kedua tikus itu langsung berubah menjadi hijau, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa tertawa canggung dan berpura-pura menikmati pemandangan. Senyum Lan Feng membeku dan dia menatap Zhang Fan dengan tatapan yang berbeda. Namun dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak lagi menatap tikus hitam dan putih itu. Sebaliknya, dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, Silakan ke sini, saudara Zhang. Pasar sudah buka sejak lama, jangan sampai Anda melewatkan barang bagus. Lan Feng melambaikan tangannya, mengabaikan tatapan tikus hitam dan putih itu dan menyuruh Lu, Eh, dan Huang San pergi. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata sambil berjalan, ada beberapa barang bagus di pasar hari ini yang bisa digunakan oleh rekan Daoiz Zhang. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati.